Waktu Satu Tahun Diam-diam bergumam di dalam hatinya, pada saat ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Mengetahui hal ini dari mulut Mopeng membuat hati Wang Chen terkejut. Dome naga langit, tanpa diduga, di dalamnya terdapat krisis seperti itu. Jika dia bisa melewati tahun pertama ini dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan bisa melewati tahun kedua, bukan? Dan tahun ketiga, apalagi? Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Tinggal satu tahun lagi. Ini adalah tahun paling penting bagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen punya rencana. Wuss. Dalam kegelapan, samar-samar terdengar deru angin. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, suara itu perlahan berhenti. Aman. Tidak ada lagi gerakan apapun. Mopeng, yang berada di samping Wang Chen, mengirimkan suaranya. Astaga! Saat berikutnya, dengan menggoyangkan tubuhnya, Mopeng melayang ke langit. Segera setelah itu, Wang Chen juga bergegas keluar dari pasir kuning dan kembali ke tanah. Gurun tak berujung sangat tenang saat ini. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Berengsek! Badai ini sangat mengerikan. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati selanjutnya. Melihat sekeliling, memikirkan badai sebelumnya, Mopeng memiliki ketakutan yang masih ada. Selanjutnya, kemana kita akan pergi? Wang Chen bertanya. Menurut kata-kata yang mulia Lei Huo, Mopeng dan Wang Chen datang ke gurun ini, menghindari pengejaran tanpa akhir. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya, kemana mereka harus pergi? Bagian terdalam dari gurun ini. Ada tanda yang ditinggalkan oleh guru di sana. Jika tidak ada kecelakaan, kita masih bisa menemukannya. Kali ini memasuki wilayah Naga Langit, guru memberi kita peluang besar. Saya memiliki kunci untuk membuka rahasia gurun di tangan saya. Ekspresi Mopeng serius saat dia berkata perlahan. Apa? Mendengar kata-kata Mopeng, Wang Chen tiba-tiba membelalakkan matanya. Rahasia gurun? Apa itu tadi? Wang Chen sangat terkejut. Apa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Lei Huo? Seratus tahun yang lalu, guru memasuki domen Naga Langit ini. Saat itu, dia menemukan dunia bawah tanah. Terlebih lagi, secara kebetulan, dia telah mendapatkan kuncinya. Sayangnya, guru tidak berani masuk secara gegabuh dengan kekuatannya saat itu. Kali ini, guru meminta kita untuk mencobanya. Merasakan keraguan Wang Chen, Mopeng menjelaskan. Asteris Hua, asteris. Kata-katanya membuat Wang Chen semakin tercengang. Dunia bawah tanah ditemukan oleh Yang Mulia Lei Huo seratus tahun yang lalu. Dunia macam apa itu? Saat itu, Bahkan Yang Mulia Lei Huo tidak berani menyelidikinya dengan gegabuh. Tapi sekarang, dia dan Mopeng. Guru telah membuat banyak persiapan kali ini. Mungkin kita punya kesempatan. Mopeng menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata ini menghilangkan kekhawatiran Wang Chen. Namun, ada beberapa orang lain yang menemukan dunia bawah tanah bersama guru. Justru karena rasa saling tidak percaya di antara mereka, dunia bawah tanah akhirnya tersembunyi. Kita harus menemukan tempat itu secepat mungkin. Mopeng melanjutkan. Baiklah, ayo temukan dunia bawah tanah itu secepat mungkin. Mendengar perkataan Mopeng, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani ragu? Meski kata-kata Mopeng sangat sederhana, namun membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Ada beberapa orang lain yang menemukan dunia bawah tanah bersama Yang Mulia Lei Huo. Jika itu masalahnya, maka situasinya benar-benar berbeda. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani ragu? Bersama dengan Mopeng, keduanya dengan cepat bergegas menuju kedalaman wilayah iblis besar. Pasir kuning tak berujung, dan angin bertiup kencang. Cuaca di gurun selalu berubah dengan sangat cepat. Pada siang hari, matahari terik, dan pada malam hari, angin dingin menderu-deru. Perubahan ekstrim bahkan membuat para ahli seperti Wang Chen dan Mopeng mengeluh tanpa henti. Perjalanan yang terus-menerus membuat Wang Chen dan Mopeng terlihat semakin babak belur dan kelelahan. Di bawah langit malam, di tengah angin dingin, Wang Chen diam-diam duduk bersila di tengah pasir liar untuk bercocok tanam. Momentum emas surgawi. Di gurun pasir kuning tak berujung ini, bukannya tanpa manfaat. Momentum emas surgawi sangatlah kaya. Setelah hampir setengah bulan melakukan perjalanan terus-menerus, Wang Chen menghabiskan hampir setiap malam berkultivasi. Dalam setengah bulan ini, momentum emas surgawi Wang Chen telah meningkat pesat. Meski tidak bisa dibandingkan dengan tanah asal emas surgawi, dan meskipun kecepatan kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kultivasi Wang Chen dengan momentum api mengamuk. Namun, Wang Chen masih terkejut dengan kecepatan ini. Momentum emas surgawi yang dapat dikumpulkan di tubuhnya dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Di langit malam, saat Wang Chen berkultivasi, momentum emas surgawi yang tak ada habisnya berkumpul. Momentum emas surgawi yang kaya bahkan berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, sedikit demi sedikit menyatu ke dalam pori-pori di seluruh tubuh Wang Chen. Wuss! Mulut dan hidungnya sedikit terbuka. Dengan setiap napas, Wang Chen seperti ikan paus raksasa yang menelan air, menyerap momentum emas surgawi ke dalam tubuhnya. Dalam dantiannya, pohon emas surgawi meledak dengan vitalitas yang melimpah di bawah nutrisi energi emas surgawi. Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Baru setelah dia merasa tubuhnya telah mencapai titik jenuh, dia berhenti berkultivasi. Saudara Wang Chen Sebelum Wang Chen bisa membuka matanya, dia tiba-tiba mendengar suara gugup mopeng. Itu benar, dia gugup. Saat ini, suara mopeng membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru membuka matanya dan melihat ke depan. Apa yang dilihatnya membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Saat itu hampir fajar, dan sudah ada cahaya redup di langit. Dengan bantuan cahaya ini, Wang Chen melihat ada sesosok tubuh berdiri di atas pohon poplar yang hampir membusuk beberapa ratus meter jauhnya. Tanpa suara, sosok itu seolah telah menyatu dengan dunia. Desis. Setelah melihat ini, Wang Chen tersentak. Siapa ini? Rambutnya berdiri tegak, dan Wang Chen hampir melompat. Dia berdiri bahu-membahu dengan mopeng, dan ekspresinya waspada. Siapakah sosok di kejauhan itu? Bagaimana bisa ia mendekat dalam jarak beberapa ratus meter darinya tanpa suara? Jika bukan karena mopeng, Wang Chen tidak akan menyadarinya sama sekali. Bahkan mopeng baru menyadarinya. Mendengar hal ini, jantung Wang Chen berdetak lebih cepat. Apakah itu musuh? Tidak. Wang Chen segera menyangkal pemikiran itu di dalam hatinya. Jika orang ini adalah musuh, Wang Chen dan mopeng pasti sudah dipenggal sekarang. Hanya dengan mengandalkan sosok ini, bisa dibayangkan betapa kuatnya orang ini hingga bisa mendekati mereka berdua secara sembunyi-sembunyi. Jika dia adalah musuh dan memiliki niat membunuh, apakah Wang Chen dan mopeng dapat menghentikannya? Mungkin, Wang Chen dan mopeng akan meninggalkan dunia ini tanpa suara. Hati-hati. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, mopeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menatap sosok itu, dan untuk sesaat, dia tidak berani bergerak sedikitpun. Astaga. Di bawah tatapan Wang Chen dan mopeng, angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok itu tiba-tiba menjadi ilusi, menyatu dengan dunia seolah-olah tidak pernah muncul. Melihat adegan ini, Wang Chen dan mopeng tercengang. Apa yang telah terjadi? Apakah sosok itu hilang? Bahkan tidak ada jejak aura? Mungkinkah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi? Wang Chen dan mopeng saling berpandangan, tidak bisa berkata-kata. Tidak baik. Namun, pada saat berikutnya, Wang Chen sepertinya merasakan sesuatu, dan pori-pori di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Mundur. Sambil menangis, Wang Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan seluruh tubuhnya hampir dekat dengan tanah saat dia terbang mundur. Dalam sekejap mata, Wang Chen mundur seribu meter. Mopeng tidak berani gegabuh, dan dia segera mundur bersama Wang Chen. He he, terlalu lambat. Namun meski begitu, Wang Chen dan mopeng masih terlalu lambat. Terdengar tawa kecil, dan wajah Wang Chen serta mopeng berubah jelek. Itu benar. Pada saat ini, bukankah sosok yang baru saja menghilang muncul di depan Wang Chen dan mopeng? Apalagi sosok itu hampir dekat dengan tubuh Wang Chen. Jarak keduanya kurang dari satu meter. Desis. Adegan seperti itu membuat Wang Chen tercekik. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat ini, pada jarak yang begitu dekat, dengan bantuan cahaya lemah, Wang Chen juga melihat orang itu dengan jelas. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan atau lima puluhan. Pada pandangan pertama, dia memberikan perasaan yang sangat biasa, dan sulit membayangkan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri yang kuat. Tidak ada sedikitpun fluktuasi vitalitas di tubuhnya. Namun, saat ini, dia seperti hantu, berdiri di depan Wang Chen. Dengan senyuman di sudut mulutnya, dia menatap Wang Chen dengan penuh minat. Kurang dari satu meter, Wang Chen tidak bereaksi sama sekali. Apa maksud semua ini? Itu berarti jika pria ini mau, Wang Chen tidak akan bisa melawan, dan dia pasti akan mati. Bahkan Mopeng pun sama. Teguk. Tubuhnya hampir kaku, dan Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Senior, kamu-kamu. Saat ini, Wang Chen menyerah pada rencana untuk terus mundur. Melarikan diri, dia pasti tidak bisa melarikan diri. Dari sekarang hingga sekarang, semua yang telah dia lakukan tidak cukup untuk dilihat orang lain. Wang Chen adalah orang yang cerdas. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan hal bodoh. Pihak lain tampaknya tidak bermusuhan, dan dalam menghadapi kekuatan absolut, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Dia hanya bisa memasang wajah pahit dan dengan hati-hati melihat ahli di depannya. Raja Kilin. Labu pembunuh dewa. Atau kuali langit dan bumi. Sebuah pemikiran muncul di benak Wang Chen. Mungkinkah ahli ini juga ada di sini untuk mencari harta karun? Aku, he he, Lei Cheng. Mendengar pertanyaan Wang Chen, pria itu tersenyum dan berkata. Wei Cheng. Kali ini, sebelum Wang Chen sempat bereaksi, Mopeng, yang berada di samping, sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Kamu adalah senior Wei Cheng. Mopeng buru-buru bertanya. Murid Lai Huo, masih lumayan. Menghadapi pertanyaan Mopeng, Wei Cheng melirik Mopeng dan mengangguk. Namun, dengan sangat cepat, dia menyipitkan matanya. Ingin pergi ke kota kuno bawah tanah itu. He he, kekuatanmu terlalu lemah. Senior, kamu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata Wang Chen membelalak. Wei Cheng ini, siapa dia? Mopeng mengenalnya. Sepertinya dia juga mengenal Mopeng dan Tuan Lai Huo. Dan kota kuno bawah tanah. Mungkinkah tujuan Mopeng dan dirinya sendiri adalah tempat misterius yang ditemukan Lord Lai Huo? Mengapa Wei Cheng ini sepertinya mengetahui segalanya seperti punggung tangannya? Wang Chen semakin kagum dengan tambalan itu. Apakah dia musuh atau teman? 2492 Saat ini, seberapa rumit hati Wang Chen? Siapakah Wei Cheng ini? Apa yang dia ketahui? Hati Wang Chen sedang kacau. Jika bukan karena Wei Cheng yang menatapnya, Wang Chen pasti akan bertanya pada Mopeng yang ada di sebelahnya. Tapi sekarang, Wang Chen tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa menatap Wei Cheng dengan tatapan kosong dan tidak berani bergerak. Menghadapi kekuatan absolut, Wang Chen menjadi semakin menyadari betapa tidak berartinya dia. Semut. Itu benar. Dia adalah seekor semut. Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengutuk dalam hatinya. Ini rasanya tidak enak. Dia tidak menyukainya. Namun dia harus menundukkan kepalanya saat berada di bawah atap orang lain. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Senior. Aku bertanya-tanya, perintah apa yang kamu punya? Memikirkan hal ini, Wang Chen bertanya sambil tersenyum pahit. Kamu tidak perlu gugup. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan hidup. Jika aku tidak membunuhmu, mengapa kamu harus khawatir? Melihat ekspresi gugup Wang Chen, Wei Cheng tersenyum. Apakah kamu membawa kuncinya? Lalu, dia berbalik dan bertanya pada Mopeng. Ya, aku membawanya. Kata Mopeng dengan wajah pahit. Saat ini, Mopeng juga terlihat tidak berdaya dan tertekan. En, dengan kekuatanmu dan anak ini, pergi ke tempat itu hanya akan mendatangkan kematian. Bagus sekali, aku juga akan pergi ke sana. Apakah kamu keberatan ikut denganku? Saat Wang Chen dan Mopeng merasa tertekan, Wei Cheng mengerutkan kening dan bertanya. Senior, kamu. Mata Mopeng membelalak. Wei Cheng juga pergi ke kota kuno bawah tanah. Ini, jika aku tidak pergi, kalian akan mati. Kata Wei Cheng dengan wajah tenang. Baiklah, jika senior bersedia, kami tentu akan mengikuti arahan senior. Mopeng berkata dengan cepat. Mengikuti. He he, itu tidak perlu. Hanya saja, jangan membenciku. He he, kali ini, kota kuno bawah tanah tidak akan damai. Kalian berdua bocah nakal seharusnya tidak mengharapkan aku melakukan apapun untukmu. Saat itu, kalian sendirian. Kata Wei Cheng dengan wajah tenang. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan berkata, Bagaimana kalau saya mengambil tiga tetes darah Raja Kilin? Kata-kata Wei Cheng membawa sedikit nada bertanya. Tentu. Wang Chen berkata tanpa daya. Raja Kilin. Memang benar, Wei Cheng membutuhkan darah Raja Kilin. Namun, ini sepertinya bukan kabar buruk bagi Wang Chen. Dia tidak ingin merampok Raja Kilin secara langsung, Tetapi hanya menginginkan tiga tetes darah. Ini adalah hasil terbaik. Apakah Wang Chen punya hak untuk menolak? Sekarang, Wang Chen adalah daging yang ada di talenan. Dia tidak punya modal untuk berjuang. Hahaha, bagus sekali. Adik kecil memang orang yang jujur. Mendengar Wang Chen setuju, Mata Wei Cheng berbinar dan dia tertawa keras. Tak perlu dikatakan betapa bersemangatnya dia. Adegan ini menyebabkan Wang Chen dan Mo Peng saling berpandangan. Wei Cheng ini. Apakah dia harus melakukannya? Di bawah ancamannya, Apakah Wang Chen punya ruang untuk menolak? Dia seharusnya mengharapkan hasil seperti itu, bukan? Sambil menghela nafas dalam hati, Wang Chen dengan hati-hati memanggil Raja Kilin. N, itu benar-benar Raja Kilin. Namun, dia tampak sedikit lebih lemah. Tapi tiga tetes darah, Dia seharusnya bisa meminumnya. Adik kecil tampaknya memiliki metode berkembang biak yang tidak biasa. Melihat Raja Kilin di tangan Wang Chen, Mata Wei Cheng berbinar. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Dengan itu, Wei Cheng menarik nafas dalam-dalam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Sebuah botol giok muncul di depan Wang Chen. Dengan wajah pahit, Wang Chen mengambil botol giok, Mengertakan gigi dan mengeluarkan tiga tetes darah Raja Kilin untuk Wei Cheng. Bagus. Haha. Lumayan. Adik kecil memang orang yang jujur. Menerima darah Raja Kilin dari Wang Chen, Wei Cheng menyipitkan matanya. Tapi, Hehe. Raja Kilin ini sepertinya telah mengeluarkan cukup banyak darah akhir-akhir ini. Kerugiannya tidak sedikit. Sepotong kristal api berkobar ini dapat dianggap sebagai kompensasi. Aku, Wei Cheng, Bukanlah orang yang memanfaatkan orang lain. Kemudian, Wei Cheng berpikir sejenak, Mengeluarkan kristal merah dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Saat kristal ini muncul, Seolah menghilangkan dinginnya langit dan bumi. Di bawah langit malam, Gurun tampak panas membara. Ini, Kristal api berkobar, Dan itu kristal esensi terkondensasi. Melihat kristal yang dikeluarkan Wei Cheng, Mopeng menghirup udara dingin. Kristal esensi terkondensasi, Betapa berharganya ini? Wang Chen mungkin tidak tahu, Tapi Mopeng tahu. Nilai benda ini mungkin tidak kalah dengan tiga tetes darah Raja Kilin, kan? Wei Cheng sangat murah hati. Hal ini membuat Mopeng terkejut. Kita harus tahu bahwa meskipun Wei Cheng tidak mengungkapkan apapun, Apa yang bisa dilakukan Mopeng dan Wang Chen? Ini membuat ekspresi Mopeng dan Wang Chen berubah secara bersamaan. Cara mereka memandang Wei Cheng menjadi berbeda. He he, Kenapa? Sangat mengejutkan. Aku, Wei Cheng, Bukanlah tipe orang yang memeras orang lain. Tapi, He he, Kuze itu berbeda. Oh itu benar, Kuze adalah rekultifator yang mengejar kalian dua setengah bulan yang lalu. Sepertinya, Dia juga telah memasuki gurun ini. Sepertinya Raja Kilin bertekad untuk mendapatkannya. Kalian sebaiknya berhati-hati. Menghadapi keheranan Wang Chen dan Mopeng, Wei Cheng bergumam. Itu, Kuze, Desis. Mendengar perkataan Wei Cheng, Mopeng berteriak kaget sekali lagi. Ekspresinya menjadi jelek. Selain Kuze, Siapa lagi yang bisa melakukannya? Huff. Meskipun wajahnya berubah setelah berkultifasi kembali, Bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Saya hanya menipu diri sendiri dan orang lain. Karena kamu mengenal Kuze, Kamu pasti tahu betapa menakutkannya dia. Kalau dulu, He he, Kalian berdua pasti sudah tidak punya harapan untuk selamat. Tapi sekarang, Mungkin masih ada harapan, Kuze kemungkinan besar akan pergi ke kota kuno juga. Kalian hanya harus berhati-hati. Melihat ekspresi Mopeng, Wei Cheng berkata sambil tersenyum. Senior, Kamu. Mendengar perkataan Wei Cheng, Alis Wang Cheng berkerut saat dia menatap Wei Cheng dengan wajah bingung. Aku tidak akan bepergian bersama kalian. Tapi saya akan pergi ke kota kuno. Setengah bulan kemudian adalah waktu terbaik untuk membuka kota kuno. Pada saat itu, Saya secara alami akan pergi ke kota kuno untuk bertemu kalian. Tanpa kuncinya, Bagaimana aku bisa masuk? Haha. Wei Cheng berkata sambil tertawa. Mendengar kata-kata Wei Cheng, Wang Cheng dan Mopeng bertukar pandang, Ekspresi mereka serius. Sepertinya kota kuno itu menjadi semakin berbahaya. Itu pastinya merupakan tempat di mana bahaya mengintai di mana-mana. Alis Wang Cheng berkerut erat. Senior. Pada saat Wang Cheng memikirkan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat, Dia menemukan bahwa Wei Cheng sudah menghilang. Saat Wang Cheng dan Mopeng bertukar pandang, Wei Cheng benar-benar menghilang. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Cheng dan Mopeng semakin terkejut. Senior Wei Cheng ini, Siapa sebenarnya dia? Hati Wang Cheng kacau dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kekuatan macam apa yang bisa datang dan pergi dengan bebas di depan Wang Cheng, Membuat Wang Cheng tidak mampu menangkap jejak aura sedikitpun. Pembangkit tenaga listrik macam apa ini? Wang Cheng tidak bisa tenang. Senior Wei Cheng, Sangat kuat. Ada banyak legenda tentang dia. Anda hanya perlu tahu bahwa saat itu, Nenek Mopeng keluarga saya tidak berdaya melawan Senior Wei Cheng. Dikatakan bahwa Senior Wei Cheng adalah seorang kultifator ulang saat itu. Sekarang, setidaknya dia, Telah berkultifasi kembali untuk kedua kalinya, Bukan ekspresi Mopeng serius. Dibudidayakan kembali untuk kedua kalinya, Tiga kehidupan yang murni. Wang Cheng membuka matanya lebar-lebar. Dibudidayakan kembali untuk kedua kalinya. Bisa dikatakan, Wei Cheng ini telah melangkah ke tingkat Dewa Surgawi dua kali sebelumnya, Namun kedua kali, Budidayanya jatuh. Cara mengejutkan macam apa ini? Pantas saja kekuatannya begitu dahsyat. Wang Cheng sudah tidak tahu apa yang harus dia katakan. Di mana ku se? Wang Cheng terus bertanya. Dia memikirkan re-kultifator yang mengejarnya hari itu. Iblis, Anda tahu Qian Yun. Dia adalah salah satu paman bela diri Qian Yun. Tapi dia berpisah dengan Tuan Qian Yun sejak awal. Karenanya, hubungannya dengan Qian Yun tidak dekat. Tapi orang-orang dalam garis keturunan mereka semuanya sangat jahat. Terutama Kuze ini. Saat itu, ketika dia masih dalam garis keturunan itu, tidak tahu mengapa dia menjadi gila dan membantai jutaan orang dengan kekuatan Dewa Surgawi. Setelah itu, dia mengalami pengejaran tanpa akhir dan menghilang tanpa jejak. Saya tidak menyangka dia benar-benar berkultifasi kembali. Ketika Mopeng berbicara tentang Kuze, ekspresinya jelek. Kuze adalah orang yang sangat galak. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Saat itu, apa yang dia lakukan sangat mengejutkan hingga seluruh medan perang menjadi kacau. Di bawah pengejaran semua pihak, tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar berkultifasi kembali dan memilih untuk mengubah penampilannya. Bertemu lawan seperti itu, hati Mopeng menjadi dingin. Mendengar kata-kata Mopeng, ekspresi Wang Chen pun langsung menjadi jelek. Sekarang mereka dikejar oleh orang yang begitu galak, itu jelas bukan hal yang baik. Sekarang, kota kuno itu tampaknya menjadi tempat yang penuh masalah. Kita tetap harus berhati-hati. Segera setelah itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, sepertinya badai kali ini tidak akan kecil. Aku tidak menyangka. Mopeng juga tersenyum pahit. Di bawah sinar fajar, pada saat ini, Wang Chen dan Mopeng saling memandang, suasana menjadi sangat tegang. Lupakan, biarpun itu kolam naga atau sarang harimau, aku tetap harus menerobos masuk. Saya harus menebus penyesalan guru. Biarpun tubuhku hancur, terus kenapa? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Mopeng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Saya juga ingin melihatnya. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak punya pilihan sekarang. Tempat ini sudah dekat dengan area inti, menurutku kota kuno tidak boleh terlalu jauh. Karena masih ada waktu setengah bulan sebelum kota kuno dibuka, kita tidak perlu terlalu cemas. Mari kita istirahat sementara di sini sebentar. Oh benar, Saudara Wang Chen, kristal berkobar yang diberikan Senior Wei Cheng kepada Anda memiliki manfaat yang tiada habisnya, Anda dapat menyempurnakannya sebanyak yang Anda mau. Raja Kilin itu saat ini lemah, jika Anda menggunakan kristal berkobar untuk menebusnya, Anda pasti bisa pulih. Mendengar kata-kata Wang Chen, Mopeng menganggupkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Melihat Raja Kilin di tangan Wang Chen, jejak tatapan berapi-api melintas di matanya. Sebagai seorang kultifator kekuatan berkobar, bisa dibayangkan betapa menariknya Raja Kilin ini bagi Mopeng. Merasakan tatapan Mopeng, Wang Chen menghela nafas, mengatupkan giginya dan mengeluarkan dua tetes darah segar. Saudara Mopeng, kamu dapat menyaring dua tetes darah segar ini untuk sementara. Raja Kilin memang lemah. Namun, Wang Chen secara alami tahu apa yang dibutuhkan Mopeng. Untungnya, sekarang ada blazing kristal yang sangat berharga di tangannya. Wang Chen memiliki kepercayaan diri. Ini. Melihat dua tetes darah segar yang diserahkan Wang Chen, sosok Mopeng berhenti. Pada saat berikutnya, dia mengungkapkan ekspresi gembira dan bersyukur, kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya. Kebaikan saudaraku, aku, Mopeng, akan mengingatnya. Jika ada kebutuhan di masa depan, Mopeng pasti tidak akan menolak. Mopeng sangat menginginkan darah segar Raja Kilin. Namun, tidak mudah baginya untuk mengatakannya. Sekarang Wang Chen berinisiatif memberikannya, betapa tersentuhnya Mopeng. Memikirkan hal ini, ekspresi Mopeng menjadi serius. Kenapa ini perlu? Kali ini, jika bukan karena saudara Mopeng, saya pasti sudah mati. Wang Chen tersenyum pahit. Masih ada waktu tersisa, saudara Mopeng harus mengasingkan diri secepat mungkin, saya juga akan menyempurnakan kristal berkobar untuk memberi makan Raja Kilin secepat mungkin. Jika kekuatan saudara Mopeng meningkat, kita akan memiliki kemampuan tambahan untuk melindungi hidup kita di kota kuno itu. Sambil menghela nafas, Wang Chen memandang Mopeng dan berkata, Kekuatan. Setelah mengetahui situasi di kota kuno, Wang Chen saat ini sangat membutuhkan kekuatan yang kuat. 2493. Gelombang panas bergulir. Seolah-olah api yang berkobar sedang menyala. Setelah beberapa hari, Wang Chen merasa seperti berada di dalam tungku. Kekuatan api yang terkandung dalam Blazing Fire Crystal berada di luar imajinasi Wang Chen. Setelah tiga hari, Wang Chen akhirnya menyempurnakan energi kristal api berkobar sepenuhnya. Fiuh! Baru pada hari ini Wang Chen menghela nafas lega dan berhenti berkultivasi. Kristal api berkobar di tangannya telah berubah menjadi bubuk. Energi di dalamnya telah diserap sepenuhnya oleh Wang Chen. Di bawah nutrisi energi murni ini, Raja Kilin pulih ke keadaan semula. Bahkan pohon api berkobar milik Wang Chen telah mendapatkan banyak manfaat. Meskipun pohon api yang berkobar tidak dapat terus tumbuh karena terkurungnya 4 dari 5 elemen. Namun, pengurungan setengah langkah yang murni membuat Wang Chen memahami satu hal, mengumpulkan kekuatan adalah kunci kesuksesan. Meskipun pohon api mengamuk tidak menunjukkan apa-apa, ia memang mengumpulkan banyak energi. Di masa depan, setelah 5 elemen Wang Chen memasuki tingkat ketiga, kekuatan api yang berkobar pasti akan melonjak ke langit. Memikirkan hal ini, suasana hati Wang Chen meningkat pesat. Dia bangkit dan meregangkan tubuhnya. Melihat Mopeng, yang masih memurnikan darah Raja Kilin, Wang Chen mengerutkan kening. 12 hari lagi, bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen menatap kekejauhan dengan sedikit harapan dan keseriusan di matanya. Dalam 12 hari lagi, kota kuno bawah tanah akan terbuka. Saat itu, akan sulit menghindari perkelahian, bukan? Meskipun kekuatan emas surgawi telah berkembang pesat, saya khawatir hampir tidak mungkin untuk mencapai level baru dalam waktu singkat. Sekarang, meskipun saya berada di puncak yang murni tahap ketiga dan hanya setengah langkah dari yang murni tahap keempat, saya khawatir tidak akan mudah untuk melangkah keluar. Periode singkat selama 10 hari ini masih jauh dari cukup. Menerobos secara paksa sebelum kesempatan tiba sangatlah sulit. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah memperbaikinya. Setelah sekian lama, cahaya kemasan melintas di mata Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa analisis, Wang Chen tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah memurnikan harta karun. Bagaimana bisa semudah itu meningkatkan kekuatan lima elemen ke tingkat yang murni? Hal ini terutama berlaku untuk tingkat yang murni. Meskipun dia sudah setengah langkah ke dalam peringkat empat yang murni, dia masih seorang ahli yang murni. Namun, Wang Chen sangat jelas menyadari bahwa kecuali pertemuan yang tidak disengaja terjadi dan waktunya tidak tepat, maka akan sangat sulit untuk mengisi setengah langkah yang tersisa dengan paksa. Cara termudah adalah memurnikan harta karun. Setelah melangkah ke alam yang murni, Wang Chen sudah memenuhi syarat untuk lebih menyempurnakan kuali kosmik labu pembunuh dewa, dan bahkan token surga. Terutama kuali langit dan bumi. Saat itu, dengan bantuan darah raja pengobatan, pemurnian kuali langit dan bumi yang dilakukan Wang Chen telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Sekarang setelah dia melangkah ke alam yang murni, dia seharusnya bisa menyempurnakan kuali semesta sepenuhnya. Memikirkan hal ini, jejak keinginan muncul di mata Wang Chen. Setelah menyempurnakan universe cauldron, pemandangan mengejutkan seperti apa yang akan terjadi. Berpikir tentang kemampuan yang ditunjukkan oleh universe cauldron saat menghadapi bencana guntur, hati Wang Chen sedikit bersemangat. Ribuan segel itu sangat kuat. Dan dunia di dalam universe cauldron. 12 hari, kejang selama 3 hari, masih ada 9 hari lagi. Meski sedikit mendesak, dengan bantuan darah raja pengobatan, masih ada harapan. Setelah merenung sejenak, Wang Chen bergumam. Sesaat kemudian, dia langsung memanggil raja pengobatan. Nak, kamu, apa yang kamu rencanakan? Aku, aku beritahu kamu. Aku, aku baru saja menstabilkan jiwa dewa senior Dong Fang selama periode waktu ini. Aku, aku sangat lelah, sangat lemah. Kamu, jangan berpikir untuk membuatku melakukan apapun. Begitu dia muncul, merasakan tatapan berapi-api Wang Chen, jantung raja pengobatan berdetak kencang. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, dia buru-buru berteriak. Mendengar perkataan raja pengobatan, Wang Chen tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit. Anak ini, benar saja, dia masih seperti ini. Saya ingin menyempurnakan universe Kauldron. Wang Chen langsung berkata, kuali alam semesta, apakah itu kuali yang sangat besar? Raja pengobatan langsung membelalakkan matanya. Kamu, sialan, jangan bilang kamu ingin aku menjadi bayi berdarah lagi. Orang itu hanyalah jurang maut. Ya Tuhan, kamu, kamu bajingan, jangan pernah memikirkannya, jangan pernah memikirkannya. Kali ini, kata-kata Wang Chen membuat raja pengobatan terlonjak. Dia sepertinya mengingat hari-hari tragis di masa lalu. Di alam surgawi, seberapa besar penindasan Wang Chen terhadapnya. Periode waktu itu jelas merupakan periode yang paling berkesan dalam kehidupan raja pengobatan. Selama jangka waktu itu, dia adalah seekor babi. Dia adalah bayi berdarah. Dia ditindas oleh Wang Chen sampai dia bahkan bukan manusia. Dia ditelan oleh universe Kauldron. Darah segar menyembur keluar seperti air terjun. Memikirkannya sekarang, air matanya masih mengalir. Sekarang, Wang Chen ingin menyempurnakan universe Kauldron. Tentu saja, raja pengobatan tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Dia membutuhkan darahnya sendiri. Saat itu, dengan kekuatan Wang Chen, bagaimana dia bisa menyempurnakan kuali semesta sedemikian rupa? Bukankah itu karena darahnya sendiri? Bahkan sekarang, ketika Wang Chen melangkah ke level yang murni, jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan dapat sepenuhnya menyempurnakan kuali semesta. Kali ini, terlihat jelas bahwa Wang Chen ingin menyempurnakan kuali semesta sepenuhnya, yang membutuhkan bantuan energi yang kuat. Dan energi terbaik yang bisa digunakan Wang Chen tidak diragukan lagi adalah darahnya sendiri. Memikirkan hal ini, raja pengobatan langsung marah. Jika aku tidak menyempurnakan kuali semesta, aku akan mati di kota kuno bawah tanah. Melihat raja pengobatan menentang, Wang Chen sudah menduganya. Dia berkata langsung, Kamu, kamu mengancam. Wajah raja pengobatan menjadi merah. Wang Chen mengancam. Hal ini membuat raja pengobatan tertekan. Kamu, jika kamu mati, biarlah. Apa, apa hubungannya denganku? Lebih baik jika kamu mati. Saya bisa melepaskan diri dari kendali Anda. Raja pengobatan berkata dengan sengit. Namun, jelas dia kurang percaya diri. Jika aku mati, sisa jiwamu akan hancur. Jika saya tidak berhati-hati dan mengaktifkan segelnya, jiwa Anda akan meledak dalam sekejap. Senyuman licik muncul di wajah Wang Chen. Untuk menghadapi raja pengobatan, Wang Chen akhirnya mengerti bahwa dia harus menggunakan beberapa metode yang kejam. Tidak mungkin untuk berunding dengannya. Orang ini adalah tipikal orang yang bisa diintimidasi tetapi tidak takut. Kamu, kamu sebenarnya. Benar saja, wajah raja pengobatan menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Dia menunjuk ke arah Wang Chen dengan ganas, bingung dan jengkel. Tentu saja, jika saya bisa menyempurnakan universe Kaldron, saya akan memiliki kesempatan untuk melindungi diri saya sendiri. Pada saat itu, meskipun ada yang harus kulakukan, aku akan mengembalikan jiwamu terlebih dahulu. Juga, jika saya masih hidup dan dapat memperoleh peluang di kota kuno, saya pasti akan memberi Anda bagian. Wang Chen melanjutkan. Ini adalah tamparan khas di wajah. Kencan yang manis. Raja pengobatan terdiam setelah mendengar ini. Dia masih punya pilihan. Saat ini, dia mengertakkan gigi. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia telah bertemu orang yang salah. Dia pasti bertemu orang yang salah. Di dalam hatinya, air mata raja pengobatan jatuh seperti hujan. Bajingan, kamu menang. Setelah hening lama, raja pengobatan melihat wajah puas Wang Chen dan berkata dengan keras. Dia menyerah. Hidup. Dia hanya bisa membalas dendam jika dia masih hidup. Dia mengutuk Wang Chen agar tersambar petir. Memikirkan hal ini, raja pengobatan membuat lingkaran di dalam hatinya. Namun, darahku tidak cukup bagimu untuk menyempurnakan kuali semesta. Anda bisa menggunakan darah sembilan raja ginseng. Saya akan membantu Anda mengekstraknya. Raja pengobatan menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan. Sembilan raja ginseng. Raja pengobatan reinkarnasi, raja sembilan ginseng, diperoleh Wang Chen di inti mata laut. Namun setelah mendapatkannya, sembilan raja ginseng disimpan oleh raja pengobatan untuk dipelihara dan diberi nutrisi karena belum sepenuhnya berubah. Sekarang, ini akhirnya berguna. Dibandingkan dengan darah raja pengobatan, darah raja sembilan ginseng tidak kalah sama sekali. Terlebih lagi, karena sembilan raja ginseng telah berkultivasi kembali, darahnya lebih cocok untuk memurnikan kuali semesta. Untuk bertahan hidup, raja pengobatan tidak punya pilihan selain mengkhianati raja sembilan ginseng. Memikirkan hal ini, raja pengobatan ingin menangis. Oke. Mendengar kata-kata raja pengobatan, mata Wang Chen berbinar dan dia tersenyum. Wang Chen, aku tidak sedang mempermainkanmu. Kamu, kamu bajingan. Jangan mencariku. Jangan mencariku seumur hidupmu. Setelah seperempat jam, saat raja pengobatan mengutuk, Wang Chen memegang banyak darah raja pengobatan dan sembilan raja ginseng di tangannya. Wang Chen menghela nafas tak berdaya saat dia melihat raja Yao Wang pergi dengan ekspresi lemah dan marah di wajahnya. Dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk berbaikan dengan orang ini di masa depan. Untuk saat ini, melihat darah di tangannya, Wang Chen tidak berani ragu. Wang Chen dengan cepat memasuki tempat tinggal bawah tanah setelah membukanya. Datang. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen memanggil Universey Cauldron. Di bawah kendali Wang Chen, Universey Cauldron memancarkan cahaya merah dan aura yang mengesankan. Jika bukan karena formasi Wang Chen, aura seperti itu akan menarik perhatian banyak orang. Tapi sekarang, dalam formasi, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Melihat Universey Cauldron merah tua dan beberapa area hijau yang belum berubah menjadi merah, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Pergi. Dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung mengeluarkan darah raja pengobatan dan menggabungkannya ke dalam kuali semesta. Mendesis. Saat darah raja pengobatan menyatu, asap langsung memenuhi udara. Menyaring. Api rosevins di tubuhnya dimuntahkan saat Wang Chen mengerahkan energi kacau yang tak ada habisnya dan membungkusnya di sekitar Universey Cauldron. Dan kali ini, Wang Chen menggabungkan energi kekuatan emas surgawi. Memurnikan harta karun seperti kuali semesta akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau jika dia mendapat bantuan kekuatan emas surgawi. Menggunakan kekuatan emas surgawi yang luas di gurun, Wang Chen terjun ke dalam proses pemurnian. Seperti yang diharapkan Wang Chen, dengan bantuan darah raja pengobatan dan kekuatan emas surgawi, selain peningkatan kekuatannya, proses pemurnian berjalan lancar. Saat Wang Chen menyempurnakan kuali semesta, energi tak berujung mengalir masuk dan api yang berkobar menyelimutinya. Dalam sekejap, Universey Cauldron mulai bergetar. Krune muncul satu per satu. Universey Cauldron berputar cepat dalam kobaran api. Krune memenuhi langit, dan pemandangannya sangat mengejutkan dan menakjubkan. Seiring berjalannya waktu, area hijau pertama secara bertahap diwarnai merah oleh darah raja pengobatan dan disempurnakan oleh energi Wang Chen. Aura Universey Cauldron meningkat sedikit demi sedikit. 2494 Brengsek, anak itu, apa yang dia lakukan dalam formasi? Raja Kilin masih bersamanya. Aku tidak menyangka dia benar-benar memberikan darah Raja Kilin kepada orang lain. Siapa orang itu? Apa yang dia berikan kepada Wang Chen adalah batu kristal berkobar. Ya Tuhan, batu kristal berkobar. Aku tidak menyangka. Mo Peng, dia benar-benar beruntung. Aku tidak menyangka Wang Chen. Yan Chen, anak itu, kenapa dia bersembunyi di formasi sekarang? Sudah hampir setengah bulan, kan? Memurnikan batu kristal berkobar sepertinya tidak memakan waktu lama. Apa yang dia rencanakan? Seiring berjalannya waktu, diskusi dapat terdengar dari waktu ke waktu di alun-alun Kota Lin. Domain Naga Langit telah dibuka selama hampir sebulan. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam satu bulan ini. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah Yan Chen. Yan Chen, sejak dia mendapatkan Raja Kilin, tidak diragukan lagi nama ini adalah nama yang paling terkenal di Kota Lin. Raja Kilin membuat orang mengeluarkan air liur. Apalagi ada juga labu hitam dan kuali merah di atasnya. Yang lainnya adalah token Naga Langit. Kali ini, setelah memasuki domain Naga Langit, semua orang mengira Yan Chen pasti akan mati. Tapi, pada akhirnya, pada hari pertama dia memasuki domain Naga Langit, dia membawa kejutan yang tak ada habisnya kepada semua orang. Melukai parah mereka yang mencoba menyerangnya secara diam-diam, melarikan diri dari kejaran para penggarap ulang, dan memasuki Gurun Safage. Rangkaian peristiwa ini membuat orang ternganga. Dan beberapa hari yang lalu, semua orang melihat seorang ahli misterius muncul di depan Yan Chen dan Mopeng. Tepat ketika semua orang mengira bahwa pertempuran besar tidak bisa dihindari, ketika semua orang mengira ahli misterius itu akan mengejar Yan Chen, pertempuran itu tidak terjadi. Yan Chen bahkan memberikan darah ahli misterius Raja Kilin. Hal ini membuat banyak orang iri dan iri. Darah Raja Kilin, apa yang diwakilinya? Berapa banyak orang yang memimpikannya? Sayangnya, mereka tidak sempat mendapatkannya. Itu karena mereka tidak dapat memperolehnya sehingga orang-orang dipenuhi dengan terlalu banyak kecemburuan dan kebencian terhadap Yan Chen. Yan Chen sekali lagi lolos dari bencana dan mendapatkan raging fire spar yang patut ditiru dari ahli misterius itu. Ini merupakan pukulan berat bagi kepercayaan diri semua orang. Apakah keberuntungan Yan Chen benar-benar menantang surga? Dan sekarang, dia bersembunyi di dalam barisan. Apa yang dia coba lakukan? Karena penyembunyian formasi, tidak ada yang bisa melihat gerakan apapun dari Yan Chen dalam ilusi. Menghadapi pemandangan seperti itu, penonton tak bisa tetap tenang. Yan Chen, apa yang dia coba lakukan? Ledakan. Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar saat fajar. Segera setelah itu, lampu merah membubung ke langit dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Ini, Yan Chen. Ya Tuhan, Yan Chen bereaksi. Cahaya itu, mungkinkah Yan Chen menerobos lagi? Tidak, ini bukan terobosan. Ini, lebih seperti harta karun yang sedang digali. Mungkinkah Yan Chen memperoleh harta karun? Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat lampu merah tak berujung di void ilusion. Apa yang sebenarnya terjadi di domain naga langit? Jutaan pasang mata menatap ilusi di langit. Asteris desis, asteris. Setelah sekian lama, seberkas cahaya besar membubung ke langit. Saat berikutnya, sosok Yan Chen muncul di hadapan semua orang. Pasir kuning beterbangan kemana-mana, dan kuali merah besar muncul dalam ilusi. Rune aneh yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kuali besar. Hua Hua Hua. Aliran gelombang udara yang panjang melonjak dan berubah menjadi naga dewa yang mengaum di langit. Seberapa menakjubkan pemandangan itu. Meskipun mereka dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai, dan meskipun mereka hanya menyaksikan pemandangan ini melalui ilusi kekosongan, semua orang yang menyaksikan pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Seolah-olah mereka benar-benar bisa merasakan aura agung yang terpancar dari dirinya. Itu adalah aura yang menyesakan. Itulah aura seorang raja yang melanda dunia. Terutama Yan Chen, yang memegang kuali besar. Saat ini, semua orang tercengang. Rambut merahnya berkibar, dan matanya sangat dingin. Meski dipisahkan oleh ilusi, tatapannya seolah menembus hati semua orang. Aura yang menakutkan. Merasakan ini, semua orang terkejut secara diam-diam. Itu kuali merah itu. Yan Chen memurnikan kuali merah. Mungkinkah kuali merah itu tidak dimurnikan saat itu? Hari ini, dia menyempurnakannya sepenuhnya. Usai Sok, penonton semakin heboh. Mereka melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, bukankah Yan Chen memegang kuali merah yang menunjukkan kehebatannya di Gunung Seribu Giok? Puluhan ribu rune itu meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Sekarang Yan Chen memegang kuali besar, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan ini, hati semua orang gemetar. Berengsek. Di antara kerumunan, Qian Yun, Zhou San, dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi jelek. Mereka mengungkapkan keserakahan, rasa kasihan, dan kemarahan. Kuali merah besar ini seharusnya milik mereka. Namun, karena token naga langit, semua ini berubah menjadi gelembung. Tuan Lai Huo. Memikirkan hal ini, banyak orang memandang Lord Lai Huo. Mata mereka gila dan kesal. Jika bukan karena Tuan Lai Huo sialan ini yang ikut campur, apakah situasi akan berkembang menjadi seperti ini? Kali ini, Yan Chen tidak mudah untuk dihadapi. Untuk sesaat, Qian Yun dan yang lainnya berada dalam kekacauan. Hu hu hu. Angin menderu-deru. Langit tertutup awan gelap. Saat ini, Wang Chen, yang sedang memegang kuali langit dan bumi, tampak seperti matahari pagi saat fajar. Kecemerlangannya bahkan menutupi cahaya matahari terbit. Langit dan bumi meredup karenanya. Boom! Di tengah gelombang udara yang ganas, serangkaian suara gemuruh terdengar. Seluruh dunia gemetar dan gemetar. Menarik! Segel di tangannya keluar, mengendalikan aura tirani itu. Setelah beberapa saat, Wang Chen kemudian menyimpan kuali langit dan bumi kembali ke dalam tubuhnya. Aura yang sangat kuat. Menghembuskan napas panjang dan kembali ke padang pasir, mata Wang Chen berkedip dengan sedikit kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kesuksesan! Setelah delapan hari penyempurnaan penuh, Wang Chen berhasil meminjam kekuatan yang murni. Dengan darah Raja Pengobatan dan Raja Sembilan Ginseng, Wang Chen akhirnya berhasil menyempurnakan kuali langit dan bumi. Sekarang, kuali langit dan bumi dianggap telah dimurnikan sepenuhnya oleh Wang Chen. Memikirkan keagungan yang ditampilkan kuali langit dan bumi sebelumnya, Wang Chen mau tidak mau merasa heroik di dalam hatinya. Kekuatan yang ditampilkan oleh kuali langit dan bumi saat ini pasti akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Hanya Wang Chen, yang sepenuhnya menyempurnakan kuali langit dan bumi, yang dapat dengan jelas merasakan perubahan di dalamnya. Ini adalah panen besar. Panen ini membuat Wang Chen tanpa sadar memiliki kepercayaan diri yang tiada habisnya terhadap perjalanan kota kuno bawah tanah. Hahaha! Selamat, Saudara Wang Chen! Saat Wang Chen sedang merenung, ledakan tawa keras terdengar. Sosok Mopeng muncul tidak jauh dari Wang Chen. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya, Mopeng memiliki pemahaman yang mendalam. Ini kuali merah raksasa yang dibicarakan semua orang. Kekuatannya sangat mengejutkan. Pada saat itu, bahkan jiwa dewa Mopeng pun gemetar sedikit. Tampaknya selama pengasingan tertutup ini, kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Memikirkan hal ini, Mopeng merasa emosional di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga ikut berbahagia untuk Wang Chen. Sekarang, Mopeng terhubung dengan Wang Chen. Kemuliaan seseorang, kemalangannya, kemalangannya. Peningkatan Wang Chen bukanlah kabar buruk bagi Mopeng. Justru karena itulah Mopeng memberi selamat kepada Wang Chen pada saat pertama. Huhu, terima kasih banyak atas perlindungan kakak Mopeng beberapa hari ini. Melihat Mopeng yang datang di depannya, Wang Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum. Pada hari ketiga Wang Chen memurnikan kuali langit dan bumi, Mopeng keluar dari pengasingan. Dia memurnikan darah segar Raja Kilin, kekuatannya meningkat pesat. Wang Chen bisa merasakan aura tirani itu ketika Mopeng keluar dari pengasingan. Hanya saja pada saat itu, Wang Chen berada pada saat kritis dalam menyempurnakan kuali langit dan bumi, jadi dia tidak keluar dari pengasingan. Setelah itu, Mopeng mendeteksi bahwa Wang Chen berada dalam pengasingan tertutup, jadi dia membantu Wang Chen untuk berjaga. Dua hari terakhir, Wang Chen tampak seperti hendak memurnikan kuali langit dan bumi. Mopeng bahkan menjaga Wang Chen dengan sekuat tenaga, menekan aura kuali langit dan bumi untuk Wang Chen. Jika tidak, mustahil bagi Wang Chen untuk menyempurnakan kuali langit dan bumi dengan begitu cepat. Di antaranya, Mopeng banyak membantu. Pada saat ini, Wang Chen tentu saja sangat berterima kasih. Hahaha, hanya mengangkat satu jari. Mendengar kata-kata Wang Chen, Mopeng melambaikan tangannya dan tertawa keras. Segera setelah itu, dia melihat ke awan gelap di langit dan mengerutkan kening. Namun, Saudara Yan Chen, memurnikan hartamu kali ini seharusnya menarik kesengsaraan petir. Tetapi karena domain naga langit, kesengsaraan petir untuk sementara diblokir. Setelah Anda meninggalkan domain naga langit, Anda harus lebih berhati-hati. Kekuatan kesengsaraan petir ini mungkin tidak kecil. Ekspresi Mopeng serius. Bahkan dipisahkan oleh wilayah naga langit, Mopeng juga dapat dengan jelas merasakan kemurkaan dari kekuatan surga yang panik itu. Jelas sekali, kuali raksasa merah itu adalah eksistensi yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. N. Mendengar kata-kata Mopeng, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Melihat awan gelap di langit, dia diam-diam waspada. Kekuatan surga itu sangat kuat, mungkin tidak kalah dengan kekuatan surga ketika dia menerobos ke yang murni saat itu. Kuali langit dan bumi sungguh luar biasa. Bagaimana harta karun biasa bisa menarik kekuatan surga? Bagaimana harta sihir biasa yang menentang surga bisa menarik kekuatan surga yang begitu menakutkan? Kuali langit dan bumi berhasil melakukannya. Ini cukup membuktikan bahwa kuali langit dan bumi memang luar biasa. Untungnya, sekarang di domain naga langit, ini memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Jika tidak, menghadapi pembukaan kota kuno bawah tanah, dia, Wang Chen, takut dia akan kehilangan peluang besar. Kultivasi pintu tertutup ini, saya menghabiskan delapan hari. Menurut apa yang dikatakan senior Wei Cheng, masih ada empat hari sebelum kota kuno bawah tanah dibuka. Kakak Mopeng, kita harus berangkat secepatnya. Terlebih lagi, penyempurnaan kuali langit dan bumi kali ini, momentumnya sangat mengejutkan. Saya khawatir ini sudah menarik perhatian. Jika kita masih tidak pergi, aku khawatir. Setelah menghela nafas, Wang Chen buru-buru berkata pada Mopeng. Tidak banyak waktu tersisa sebelum dunia bawah tanah dibuka. Lebih penting lagi, penyebaran aura tersebut saat ini menarik perhatian banyak orang. Pasti ada banyak penggarap ulang. Jika orang-orang ini mengejarnya, bahayanya bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani ragu. Tinggalkan tempat ini. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan menuju ke kota kuno bawah tanah. Oke. Mendengar perkataan Wang Chen, Mopeng juga tidak ragu-ragu. Saling bertukar pandang dengan Wang Chen, keduanya memiliki ekspresi serius. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi bayangan dan keduanya meluncur ke kejauhan. Mereka menuju inti gurun. 2.495 Sosok-sosok itu berkedip-kedip dan angin menderu-deru. Beberapa saat setelah Wang Chen dan Mopeng pergi, beberapa sosok terbang menuju tempat Wang Chen dan Mopeng berkultivasi. Itu mereka. Sosok yang pertama tiba di tempat ini bergumam dengan ekspresi jelek setelah diam-diam merasakan sisa aura. Saat ini, ekspresinya suram dan terus berubah. Hem, mereka meninggalkan. Dan tepat setelah sosok ini muncul, beberapa sosok lagi muncul di tempat ini. Melihat sosok yang muncul pertama kali, orang-orang ini mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Jelas sekali, mereka tahu bahwa orang yang menyebabkan keributan telah pergi. Mengejar. Memikirkan hal ini, beberapa sosok terbang kekejauhan sambil mendengus ringan. Mereka pergi secepat mereka datang. Namun, setelah beberapa saat, hanya tersisa dua sosok di lapangan. Salah satunya adalah pria yang muncul pertama kali. Yang lainnya adalah pria yang muncul terakhir. Saat ini, mata mereka bertemu di udara. Seperti yang diharapkan, Anda juga memperhatikan kedua orang itu. Setelah saling memandang, pria yang muncul pertama kali mendengus dingin. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa di antara dua sosok ini, bukankah orang yang mengejarnya hari itu, Ku Zhe. Dan orang lainnya adalah Wei Cheng. Saat ini, Ku Zhe memandang Wei Cheng dengan ekspresi muram. He he, sepertinya kekuatan mereka meningkat. Anda masih bisa membunuh mereka. Mendengar kata-kata Ku Zhe, ekspresi Wei Cheng acu-ta'acu saat dia bertanya sambil tersenyum tipis. Kata-kata ini terdengar sederhana, tetapi di telinga Ku Zhe, kata-kata itu sangat sarkastik. Kata-kata ini membuat ekspresi Ku Zhe berubah menjadi ganas. Ini adalah sebuah ejekan. Dia tahu bahwa pria di depannya sedang mengejeknya. Hari itu, dia mengejar Yan Chen dan Mo Peng dan bersumpah akan membunuh mereka. Namun, pada akhirnya, dia tidak membunuh Yan Chen dan Mo Peng. Sebaliknya, dia menderita kerugian besar. Ini merupakan penghinaan. Dan sekarang, kata-kata pria di depannya menyiratkan, Anda tidak membunuh mereka saat itu. Sekarang mereka telah meningkatkan kekuatannya, Anda masih bisa membunuh mereka. Bagaimana mungkin Ku Zhe tidak memahami arti yang lebih dalam dari hal ini? Memikirkan hal ini, ekspresi Ku Zhe berubah menjadi ganas. Huff. Pada akhirnya, mereka hanyalah semut. Badai macam apa yang bisa dia timbulkan? Anda sebaiknya tidak bertengkar dengan saya. Kalau tidak, aku juga tidak keberatan membunuhmu. Menarik nafas dalam-dalam, Ku Zhe mendengus dingin pada Wei Cheng. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kekejauhan. Kota kuno bawah tanah. Sepertinya mereka pasti pergi ke tempat itu. Disanalah kamu akan dikuburkan. Niat membunuh yang kental melintas di mata Ku Zhe. Wajahnya sedingin es. Desir-desir. Detik berikutnya, sosok Ku Zhe melintas dan menghilang di depan Wei Cheng. Sombong sekali. Melihat ke arah yang ditinggalkan Ku Zhe, bibir Wei Cheng membentuk senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kamu ingin membunuhku juga. Itu tergantung pada apakah Ku Zhe memiliki kemampuan atau tidak. Menyipitkan matanya, Wei Cheng melihat ke arah yang ditinggalkan Ku Zhe, terdiam untuk waktu yang lama. Fiu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wei Cheng akhirnya menghela nafas panjang. Sosoknya melintas saat dia juga menembak ke arah kejauhan. Mengaum. Angin kencang itu seperti auman harimau. Di jantung gurun safage, cuacanya bahkan lebih buruk. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti langsung tertiup angin kencang. Adapun Wang Chen dan Mopeng, mereka saat ini menantang angin kencang saat mereka terbang ke depan dengan wajah dingin. Seharusnya di dekat sini. Sambil memegang tanda runih hijau yang aneh di tangannya, alis Mopeng terkatup rapat. Menghentikan langkahnya, dia melihat sekeliling. Hari ini, kota kuno bawah tanah harus dibuka. Wajah Wang Chen juga serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari telah berlalu sejak Wang Chen menyempurnakan universe cauldron. Wang Chen dan Mopeng telah tiba di jantung gurun safage. Dan hari ini adalah hari pembukaan kota kuno bawah tanah yang disebutkan oleh senior Wei Cheng. Namun, di tengah angin kencang dan langit yang dipenuhi pasir kuning, Wang Chen dan Mopeng baik-baik saja. Melihat sekeliling, selain pasir kuning, yang ada hanya pasir kuning. Yang disebut kota kuno bawah tanah. Meski berada di bawah tanah, bahkan tidak ada pintu masuknya. Jika bukan karena apa yang disebut token kunci di tangan Mopeng yang berkedip-kedip dengan lampu hijau redup, Wang Chen dan Mopeng bahkan akan curiga bahwa apa yang disebut kota kuno bawah tanah itu tidak ada sama sekali. Melihat gurun di sekitarnya, alis Wang Chen tertaut erat saat ini. Wajahnya serius. Selama beberapa hari terakhir, banyak ahli yang bergegas ke sini. Kita harus lebih berhati-hati. Memikirkan beberapa ahli yang mereka temui selama beberapa hari terakhir, Wang Chen berkata kepada Mopeng. Hanya dalam beberapa hari, kapan Wang Chen dan Mopeng bertemu dengan lebih dari 10 ahli. Faktanya, baru kemarin, Wang Chen dan Mopeng bertemu Kuzeh. Itu benar. Itu adalah Kuzeh. Saat itu, Kuzeh sedang mencari sesuatu. Jelas sekali, jika tidak ada yang salah, Kuzeh seharusnya mencari Wang Chen dan Mopeng. Untungnya, pada saat itu, Wang Chen dan Mopeng telah menggunakan harta Dharma Lord Laihuo untuk menyembunyikan aura mereka. Itulah cara mereka menghindari deteksi Kuzeh. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Namun, bagaimana jika mereka menghindari Kuzeh? Selama beberapa hari terakhir, ada banyak ahli yang muncul. Orang-orang ini jelas sedang menuju kota kuno bawah tanah. Pada saat ini, Wang Chen bahkan melihat dua sosok yang berjarak seribu meter. Mereka sepertinya juga mencari kota kuno bawah tanah. Kemunculan para ahli satu persatu membawa tekanan yang bisa dibayangkan pada Wang Chen dan Mopeng. Kota kuno bawah tanah, kenapa tidak ada jejaknya? Meski di bawah tanah, pasti ada pintu masuknya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Mopeng menganggupkan kepalanya dan menghela nafas. Saat memikirkan kota kuno bawah tanah, Mopeng memasang ekspresi ragu di wajahnya. Boom! Saat Wang Chen dan Mopeng saling memandang, suara gemuruh datang dari jauh. Setelah suara gemuruh, seluruh bumi bergetar pelan. Astaga! Darah segar berceceran. Sesosok berlari keluar dari kabut berdarah. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sambil mendengus dingin, sosok itu berjalan ke arah Wang Chen dan Mopeng. Di belakang sosok itu, saat kabut berdarah menghilang, tubuh yang rusak muncul di depan Wang Chen dan Mopeng. Itu senior Wei Cheng. Siapa yang dia bunuh? Melihat adegan ini, Wang Chen dan Mopeng saling berpandangan. Itu benar. Pada saat ini, sosok yang keluar dari kabut darah tidak lain adalah Wei Cheng. Setelah membunuh satu orang, Wei Cheng berjalan menuju Wang Chen dan Mopeng dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pemandangan seperti itu tidak hanya menarik perhatian Wang Chen dan Mopeng, tetapi juga menarik perhatian banyak ahli di sekitarnya. Jelas sekali, Wang Chen dan Mopeng melihat beberapa sosok mendekat ke arah mereka. Melihat adegan ini, hati Wang Chen tenggelam. Oh tidak. Memikirkan Kuze yang ada di dekatnya, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Tindakan Wei Cheng tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga secara langsung mengungkap lokasi Wang Chen dan Mopeng. Jika itu menarik perhatian Kuze. Dalam sekejap, rambut Wang Chen berdiri tegak. Senior. Melihat Wei Cheng yang datang di depannya, ekspresi Wang Chen menjadi pahit. Senior, apa yang terjadi? Mopeng, yang berada di sebelah Wang Chen, juga bertanya sambil tersenyum pahit. He he, kalian berdua nakal. Akhirnya aku menemukanmu. Lumayan, kamu lolos dari kejaran Kuze dan yang lainnya. Sesampainya di depan Wang Chen dan Mopeng, Wei Cheng tersenyum acu-ta-acu saat melihat wajah pahit mereka. Lalu, dia mengerutkan bibirnya. Baru saja, aku baru saja membunuh orang bodoh. Ingin membunuh dan merampok, dia datang ke tempat yang salah. Saat dia berbicara, mata Wei Cheng menjadi lebih dingin. Jadi begitu. Mendengar kata-kata Wei Cheng, jantung Wang Chen melonjak. Mopeng, yang berada di sampingnya, juga memasang ekspresi aneh. Sebenarnya ada seseorang yang memiliki desain pembangkit tenaga listrik seperti Wei Cheng. Ini bisa dianggap sial. Tidak heran dia dibunuh. Meskipun Wei Cheng ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Lord Lai Huo. Tapi saat itu, dia juga orang yang kejam. Orang seperti itu akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Oleh karena itu, wajar jika orang yang ceroboh itu dibunuh. Kecuali, karena hal inilah Wang Chen dan Mopeng jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Berpikir sampai di sini, Mopeng menghela nafas dalam hatinya. Oh benar, senior, kota kuno bawah tanah ini. Saat Mopeng meratap, Wang Chen memandang Wei Cheng dan buru-buru bertanya. Dimanakah kota kuno bawah tanah? Mengapa bahkan dengan kunci sebagai panduan, dia dan Mopeng tidak dapat menemukan jejaknya sedikitpun setelah mencari sepanjang hari. Kejutan itu membuat Wang Chen diam-diam bingung. Kota kuno bawah tanah. He he, Anda akan segera melihatnya. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Wei Cheng tersenyum, dan wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi misterius. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan. Kuze ada di sini. Mendengar perkataan Wei Cheng, seketika jantung Wang Chen dan Mopeng berdebar kencang, dan wajah mereka menjadi jelek. Melihat ke arah pandangan Wei Cheng, di kejauhan, ada sosok yang bergegas mendekat. Bukankah itu Kuze? Tidak hanya Kuze, pada saat ini, tidak diketahui berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tertarik dengan tindakan Wei Cheng sebelumnya. Seketika, wajah Wang Chen menjadi sedikit pucat. Krisis yang menyelimuti mereka membuat hati Wang Chen dan Mopeng sangat berat. Berengsek. Melihat pemandangan seperti itu, Mopeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Astaga! Suara tajam menembus udara. Saat berikutnya, Kuze muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Hahaha, bocah, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri hari ini. Melihat Wang Chen dan Mopeng, wajah Kuze menunjukkan sedikit senyuman sinis. Matanya berkedip karena niat membunuh, dan aura kuat meletus, langsung menyelimuti Wang Chen dan Mopeng. Niat membunuh, pada saat ini, mulai muncul. Menghadapi pemandangan seperti itu, otot-otot Wang Chen dan Mopeng di sekujur tubuh mereka menegang. Energi di tubuh mereka beredar. Mereka siap bertarung. Hehe, Kuze, apa yang kamu lakukan? Apa, Anda ingin menyerang orang-orang saya tanpa alasan? Namun, dalam suasana tegang seperti itu, ketika Wang Chen dan Mopeng bahkan siap bertarung sampai mati, Wei Cheng, yang berdiri di samping, tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman, dan dengan dingin mendengus. Mendengus dingin, menggemparkan bumi, menyebabkan udara bergetar. 2496 Saat Kuze hendak menyerang Wang Chen dan Mopeng, Wei Cheng menonjol. Kata-katanya memecah suasana tegang. Dalam sekejap, hal itu membuat wajah Kuze berkedut. Pada saat ini, ekspresi Kuze mau tidak mau berubah. Baru saja, ketika dia mendengar keributan itu, dia segera bergegas mendekat. Siapa sangka dia akan menemukan Yan Chen dan Mopeng, yang dia cari beberapa hari ini? Saat dia melihat dua sosok ini, hati Kuze dipenuhi kegembiraan. Ini benar-benar menguras sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Pada saat itu, Kuze sepertinya telah melihat Raja Kilin dan harta karunnya. Namun, siapa sangka saat dia sedang bersemangat, seember air dingin akan jatuh menimpannya. Di bawah ember berisi air dingin ini, ekspresi Kuze membeku. Siapa kamu? Melihat kenalan lama yang berdiri di depannya, wajah Kuze tampak serius. Tentu saja, Kuze mengenal orang ini. Sebulan yang lalu, ketika dia memasuki wilayah Naga Langit, Kuze segera memperhatikan pria di depannya. Ini adalah salah satu dari sedikit penggarap ulang di Kota Lin. Terlebih lagi, dari tubuhnya, Kuze bisa merasakan jejak aura berbahaya. Bagaimana mungkin Kuze tidak memperhatikan orang seperti itu? Lebih penting lagi, hari itu, ketika dia bersiap mengejar Yan Chen dan Mopeng, Kuze bahkan berbicara dengan orang ini. Ditambah lagi, beberapa hari yang lalu, Kuze tentu saja memiliki kesan mendalam terhadap pria ini. Terlebih lagi, beberapa hari yang lalu, Kuze bahkan telah memperingatkan orang ini. Dan sekarang, orang ini menonjol dan ingin menghentikannya. Lebih penting lagi, bagaimana orang ini mengetahui identitasnya. Jantung Kuze melonjak kencang. Sejak 100 tahun yang lalu, ketika dia dikejar oleh banyak ahli dan memilih untuk berkultivasi kembali, dia mengubah penampilannya. Sejak itu, tidak ada yang mengetahui identitasnya. Sekarang, pria di depannya ini telah mengungkap identitasnya. Bagaimana mungkin hati Kuze tidak terkejut? Memikirkan hal ini, mata Kuze menyipit. Melihat pria di depannya, ekspresinya berubah. He he, aku, Anda tidak perlu tahu siapa saya. Aku melindungi mereka berdua. Menghadapi pertanyaan Kuze, Wei Cheng berkata sambil tersenyum. Namun, nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Anda. Mendengar perkataan Wei Cheng, sudut mulut Kuze bergerak-gerak. Ekspresinya menjadi gelap. Jangan lupa apa yang aku katakan hari itu. Jika kamu berani menjadi musuhku, aku akan membunuhmu juga. Nada suara Kuze sangat dingin. Haha, aku juga mengatakan bahwa jika kamu memiliki kemampuan, maka lakukanlah. Wei Cheng tidak menunjukkan kelemahan apapun. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuhku? Kuze bertanya dengan sengit. Jadi bagaimana kalau aku? Mengapa kamu membunuh mereka? Setidaknya dia harus memberikan alasan. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Wei Cheng berkata dengan nada penuh arti. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Kuze membeku. Kenapa dia menyentuh Yan Chen dan Mo Peng? Bagaimana mungkin orang di depannya ini tidak tahu? Berapa banyak dari mereka yang tidak mengetahui tentang Raja Kilin ketika mereka keluar dari kota hutan? Tapi sekarang, dia harus mengatakannya. Kuze melihat sekeliling dan melihat hampir 100 orang berkumpul secara bertahap. Melihat orang-orang yang terus-menerus mendekat dari jauh, ekspresi Kuze selalu suram. Di saat seperti ini, apakah dia akan sebodoh itu memberitahu mereka tentang Raja Kilin dan harta karunnya? Jika dia mengatakan bahwa dia ingin membunuh mereka demi harta karun, bukankah dia akan dipandang rendah? Bahkan jika dia bisa bergerak, ketika menghadapi begitu banyak ahli, apakah harta itu akan tetap menjadi miliknya? Pada saat ini, bagaimana mungkin Kuze tidak melihat apa yang direncanakan oleh orang terkutuk di depannya ini? Jika dia mengatakan tujuannya membunuh Yan Chen dan Mo Peng, maka dia benar-benar akan mendapat masalah. Ini jelas tidak dapat dikatakan. Dan jika dia tidak mengatakan ini, maka akan sulit baginya untuk memiliki alasan untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Membuat omong kosong. Kuze tentu saja bisa melakukan itu, dia bisa mencari alasan apapun. Tapi, bisakah alasan ini membuat orang ini mundur? Untuk sesaat, hati Kuze kacau balau. Bagus. Sangat bagus. Setelah hening beberapa saat, Kuze tertawa karena marah. Aku tidak peduli siapa kamu. Anda tidak punya hak untuk berbicara dengan saya. Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wajah Kuze berubah. Membunuh. Saat suaranya jatuh, dia meraung dengan marah dan tubuhnya berputar saat dia menembak ke arah Wei Cheng. Bagus. Melihat Kuze tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menyerang, Wei Cheng tertawa marah. Enyah. Menghadapi angin telapak tangan Kuze, ekspresi Wei Cheng tidak berubah. Dengan mendengus dingin, dia langsung meninju. Ledakan. Angin tinju meledak, cahaya meledak. Di bawah pukulan ini, bintang-bintang seolah bersinar, momentumnya seperti pelangi. Bang. Dalam sekejap mata, suara tabrakan terdengar. Bagaimana ini mungkin? Di tengah suara gemuruh, ekspresi Kuze tiba-tiba berubah. Deng-deng-deng. Sosoknya berhenti, dan dia mundur ke belakang. Setelah mundur ratusan meter, Kuze memandang Wei Cheng dengan ekspresi bingung. Dengan serangan ini, Kuze bisa dengan jelas merasakan kekuatan Wei Cheng. Hal ini membuat hati Kuze tanpa sadar terperanjat. Siapa ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak hanya Kuze, tetapi berdiri di belakang Wei Cheng. Melihat sosok Wei Cheng yang agung, Wang Chen dan Mo Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Inikah kekuatan Wei Cheng? Kekuatan emas surgawi, tingkat 4. Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam hati. Itu benar. Dalam serangan ini, Wang Chen merasakan kekuatan Wei Cheng. Meskipun Wei Cheng hanya menampilkan kekuatan tahap awal matahari murni, namun kekuatan emas surgawinya sebenarnya telah mencapai puncak level 4. Tingkat 4, kekuatan emas surgawi. Apa maksudnya ini? Bahkan jika dia hanya menunjukkan kekuatan tahap awal matahari murni, kemungkinan besar Wei Cheng dapat menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Inilah kekuatan-kekuatan 5 elemen. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen kacau. Kamu, bukan tandinganku. Saat semua orang terkejut, Wei Cheng menatap Kuze dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia menyipitkan matanya, yang bersinar terang. Betapa sombongnya kata-kata ini. Namun, hal itu membuat Kuze terdiam sesaat. Tahap awal matahari murni? Tidak. Kuze yakin bahwa kekuatan pria di depannya pastinya bukan hanya tahap awal matahari murni. Dia telah menyembunyikan kekuatannya. Jika pria ini benar-benar melepaskan kekuatannya, Kuze benar-benar bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, ekspresi Kuze terus berubah. Ada kemarahan dan kengganan di hatinya, tapi lebih dari itu, ada ketakutan. Hal ini membuat Kuze terdiam. Di tengah keheningan ini, dunia seolah-olah akan membeku. Ledakan. Di tengah suasana menyedihkan dan bisikan di sekitar, suara gemuruh terdengar pada saat ini. Seluruh tanah berguncang. Kali ini, bukan siapapun yang bergerak. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang muncul dari tanah. Angin tiba-tiba menjadi lebih kencang. Pasir kuning tak berujung di langit mulai menari dengan liar. Kota kuno bawah tanah akan segera muncul. Mundur. Cepat mundur. Jangan dimakan. Gelombang seruan terdengar. Di tengah guncangan, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tidak dapat membantu tetapi mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Semua orang dengan cepat mundur ke belakang. Ikuti aku. Di depan Wang Chen, Wei Cheng tidak peduli saat ini. Dia mengalihkan pandangannya dari Kuze dan berteriak pada Wang Chen dan Mo Peng. Astaga. Saat suaranya turun, sosok Wei Cheng terbang ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Wang Chen dan Mo Peng berani ragu. Kota kuno bawah tanah. Mungkinkah kota kuno bawah tanah akan segera muncul? Menekan keraguan yang tak ada habisnya di hati mereka, Wang Chen dan Mo Peng buru-buru mengejar Wei Cheng. B asteris jingan. Aku akan membunuh kalian semua. Melihat Wei Cheng pergi bersama Wang Chen dan yang lainnya, ekspresi Kuze berubah. Saat berikutnya, dia mengayunkan tangannya dan hanya bisa berbalik dan pergi. Tidak ada yang menyangka krisis ini akan berakhir dengan cara seperti ini. Namun, ini hanya berakhir sementara. Ledakan. 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 Saat kerumunan dengan panik mundur ke belakang, suara gemuruh menjadi semakin tak henti-hentinya. Pasir kuning menjadi semakin hirup pikuk. Pasir kuning tak berujung menari tertiup angin seperti sekelompok puluhan ribu hantu menari. Deru ombak dan desiran angin membuat bulu kuduk berdiri. Senior, ini. Setelah mundur puluhan ribu meter, Wang Chen memandang Wei Cheng dengan wajah penuh keraguan. Kota kuno bawah tanah. He he, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa menemukannya? Itu karena kota kuno ini tidak ada di dunia ini. Sekalipun Anda menggali tiga kaki di bawah tanah, Anda tidak akan dapat menemukannya. Itu hanya akan muncul dengan sendirinya dan tidak ditemukan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wei Cheng menyipitkan matanya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mungkinkah kota kuno bawah tanah ini menjadi sebuah ruang? Mopeng mau tidak mau bertanya. Ini bukan ruang, itu adalah celah di luar angkasa. Itu milik dunia ini, namun bukan milik dunia ini. Wei Cheng berkata dengan suara yang dalam. Senior, kalau begitu kita. Mendengar perkataan Wei Cheng, Wang Chen mengerutkan kening. Setelah kota kuno itu muncul, kita akan memasukinya. Saya telah membalas budi Raja Kilin. Setelah masuk, kami akan bertindak secara terpisah. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mencapai inti kota kuno, tentu saja kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, saya harus meminjam kunci Anda. Jika kamu terbunuh, he he, maka aku sendiri hanya bisa memikirkan caranya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wei Cheng memandang Wang Chen dan Mopeng dan berkata dengan penuh arti. Sebelumnya, dia membantu Wang Chen dan Mopeng. Itu karena dia membalas budi kepada Wang Chen. Darah segar Raja Kilin kali ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi Wei Cheng. Bantuan ini, bagi Wei Cheng, bukanlah sesuatu yang bisa dibalas dengan batu kristal berkobar saat itu. Namun, sekarang dia membantu Wang Chen melawan Kuze, itu dianggap telah terbayar. Adapun kuncinya. Jika sudah lebih dari 10 hari yang lalu, untuk memasuki inti, Wei Cheng ini mungkin perlu meminjam kunci di tangan Mopeng. Tapi sekarang, dia tidak membutuhkannya. Paling-paling, ini membutuhkan usaha. Justru karena itulah Wei Cheng mengucapkan kata-kata seperti itu. Mendengar perkataan Wei Cheng, jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya, dia terdiam. Saling bertukar pandang dengan Mopeng, keduanya bisa merasakan beban di hati satu sama lain. Kota kuno bawah tanah dibuka. Bahaya sesungguhnya baru saja dimulai. Akankah Kuze melepaskan mereka dengan mudah? 2497 Gemuruh Suara gemuruh tidak ada habisnya. Di tengah suara gemuruh, langit dipenuhi pasir sehingga sulit membuka mata. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saat bumi bergetar hebat, kabut besar perlahan-lahan muncul di tengah badai pasir yang mengamuk. Ini. Meskipun dia sudah siap secara mental, Mopeng, yang berdiri di samping Wang Chen, tetap melebarkan matanya saat melihat pemandangan ini. Jika benda besar yang muncul di badai pasir ini bukanlah kota kuno, apa lagi yang bisa terjadi? Itu benar, kota kuno bawah tanah. Pada saat ini, di tengah guncangan, kota kuno bawah tanah yang legendaris secara bertahap muncul di hadapan Wang Chen dan yang lainnya. Perlahan, kota kuno itu bangkit dari permukaan tanah dan akhirnya muncul di gurun tak berbatas. Ledakan. Ketika seluruh kota kuno muncul di depan semua orang, tanah berguncang hebat lagi. Sesaat kemudian, badai pasir berangsur-angsur menghilang. Kesunyian. Setelah beberapa saat, seluruh tempat menjadi sangat sunyi. Keheningan bahkan membuat seseorang merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah kota kuno bawah tanah. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget saat dia melihat seluruh kota di depannya. Aura kuno membawa aura primordial yang tak ada habisnya. Pada saat ini, berdiri di depan kota kuno seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan kembali ke jutaan tahun yang lalu. Setelah erosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kota kuno itu tampak bobrok. Namun, samar-samar orang bisa melihat kejayaan masa lalu. Seolah-olah Wang Chen dapat melihat seluruh kota kuno pada masa kejayaannya, dengan orang-orang yang datang dan pergi. Seolah-olah Wang Chen bisa melihat masa lalu yang gemilang. Kota kuno telah muncul. Ya Tuhan, ini benar-benar kota kuno bawah tanah. Legenda mengatakan bahwa ini adalah negara kuno dari puluhan ribu tahun yang lalu. Dulu ada suku yang kuat di sini. Ini adalah negara emas, surga bagi yang kuat. Rumor mengatakan bahwa banyak orang kuat berkumpul di sini. Setelah hening beberapa saat, serangkaian seruan terdengar. Melihat kota kuno yang muncul di depan semua orang, mata semua orang menyala-nyala karena gairah. Lihat, kota kuno akan segera dibuka. Di tengah diskusi, bahkan ada yang berseru kaget. Di tengah seruan keterkejutan, gerbang kota yang tertutup rapat perlahan terbuka. Berderit, berderit. Setelah angin dan hujan selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, suara tajam datang dari gerbang kota kuno yang berat ketika dibuka. Suara itu sepertinya menembus jiwa ilahi setiap orang. Ledakan. Di tengah keributan, gerbang kota kuno yang besar membuka celah. Boom! Suara gemuruh lainnya terdengar saat sinar cahaya kemasan keluar dari gerbang kota kuno yang berat. Pergi! Ada peluang tanpa akhir di kota ini, kekayaan tanpa akhir, dan harta karun tanpa akhir. Ini milikku. Jangan berani-beraninya kamu bertarung denganku. Serangkaian raungan marah terdengar di saat berikutnya. Melihat gerbang kota kuno terbuka, kerumunan mulai menggila. Desir-desir. Dalam sekejap, puluhan sosok ngelesat keluar dan langsung menuju salah satu gerbang kota yang terbuka. Ketika mereka melihat adegan ini, bahkan Wang Chen dan Mo Peng pun merasa gelisah. Namun, pada saat Wang Chen dan Mo Peng hendak bergegas keluar, mereka memperhatikan bahwa banyak ahli yang hadir dalam keadaan tenang. Seorang ahli seperti Wei Cheng sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Wang Chen bahkan samar-samar melihat senyuman aneh di wajah Wei Cheng. Penemuan ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Tidak. Wang Chen berseru dalam hati. Dia buru-buru menekan pikirannya dan menarik Mo, yang hendak bergegas keluar. Tunggu sebentar lagi. Melihat Mo Peng, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ini jelas bukan pertama kalinya seorang ahli seperti Wei Cheng datang ke kota kuno. Setidaknya, berdasarkan perilaku dan perkataan Wei Cheng, Wang Chen yakin akan tebakan ini. Wei Cheng pernah memasuki kota kuno sebelumnya. Itu juga karena dia telah memasuki kota kuno sehingga Wei Cheng tahu lebih banyak daripada orang lain. Tapi sekarang, Wei Cheng tidak bergerak sama sekali. Pasti ada sesuatu yang salah. Dia pasti melihat sesuatu atau sedang menunggu sesuatu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani bertindak gegabuh. Mengaum. Saat Wang Chen dalam keadaan bingung, raungan mara tiba-tiba datang dari gerbang kota yang terbuka. Raungan kemarahan itu menembus sembilan langit dan sepuluh bumi, seolah-olah berasal dari neraka dan surga. Raungan itu menggetarkan hati orang yang mendengarnya. Raungan itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Ledakan. Di tengah raungan kemarahan itu, gerbang kota tiba-tiba terbuka. Pada saat berikutnya, ribuan sosok muncul di hadapan Wang Chen dan yang lainnya. Set. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen menghirup udara dingin, dan wajahnya menjadi pucat. Ribuan sosok ini adalah binatang iblis, binatang ajaib, serta ular berbisa dan serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Auman auman auman. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Saat gerbang terbuka sepenuhnya, serangkaian raungan marah dan suara gemerisik terdengar. Dalam sekejap mata, ribuan binatang buas bergegas keluar bersama ular berbisa dan serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Tidak. Menghadapi pemandangan yang tiba-tiba ini, ekspresi pria tahap menengah matahari murni yang berlari di depan berubah drastis. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh binatang buas dan ular berbisa saat dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Ah! Tidak! Jangan bunuh aku! Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, jeritan dan seruan terdengar. Raungan dan raungan terdengar terus-menerus. Darah segar berceceran dan kabut berdarah memenuhi udara. Pemandangan megah dari sebelumnya terkoyak. Dalam sekejap mata, dunia menjadi gelap seolah-olah mereka telah sampai di neraka. Pembantaian. Ini adalah pembantaian tanpa akhir. Menyaksikan pemandangan seperti itu, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak hebat. Dalam waktu sesingkat itu, berapa banyak ahli yang gugur. Meskipun beberapa ahli top mengandalkan kekuatan mereka untuk keluar dari pengepungan dan kembali ke belakang, mereka juga babak belur dan kelelahan. Faktanya, Wang Chen bahkan melihat seorang ahli tahap lanjutan matahari murni dicabik-cabik oleh binatang buas. Binatang buas ini sangat kuat. Ular berbisa dan serangga berbisa ini memiliki kekuatan melahap yang luar biasa. Apakah ini sebuah krisis? Pantas saja Wei Cheng dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Tidak heran Wei Cheng mencibir di wajahnya. Sepertinya dia sudah mengetahui segalanya. Dan orang-orang yang tidak sabar untuk segera keluar telah membayar mahal atas keserakahan mereka. Melihat semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takutnya. Jika dia tidak menahan diri sekarang, dia akan jatuh ke dalam bahaya yang tak ada habisnya sekarang, bukan? Wei Cheng sepertinya membantunya sekali lagi. Melihat Wei Cheng di sampingnya, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Pantas saja kita tidak bertemu dengan binatang iblis legendaris yang kuat dan ular berbisa itu saat berjalan di gurun baru-baru ini. Cacing raksasa gurun juga tidak muncul. Ternyata mereka semua sudah berkumpul di sini. Pembantaian. Ini adalah pembantaian. Dengan barisan seperti itu, bagaimana kita bisa mencapai kota? Melihat pemandangan ini, banyak orang yang pernah mengalaminya sebelumnya memiliki ketakutan yang berkepanjangan dan berseru berulang kali. Bum-bum-bum. Di tengah seruan kerumunan, pasukan binatang iblis dan pasukan ular berbisa serta serangga berbisa menyapu ke segala arah. Bocah, ikuti baik-baik. He he, ini baru permulaan. Melihat pemandangan seperti itu, Wei Cheng akhirnya bergerak. Dia berbalik dan melirik Wang Chen dan Mo Peng di sampingnya, yang memiliki ekspresi jelek, dan berkata sambil mencibir. Astaga! Saat suaranya jatuh, sosok Wei Cheng muncul. Membunuh. Dengan raungan, menghadap binatang iblis, ular berbisa, dan serangga berbisa, ekspresi Wei Cheng membeku. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, sebilah pedang emas muncul di tangan Wei Cheng dari udara tipis. Bila emas itu menyapu ke depan, dan di tengah suara mendengung, aura pembunuh yang mengerikan meledak. Puff, puff, puff. Suara menusuk yang tumpul tak henti-hentinya. Bila emas itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Kemanapun ia melewatinya, ia menyapu segalanya dengan kekuatan yang tak terbendung. Ceritan memenuhi udara. Dalam sekejap mata, pedang emas itu membuka jalan tanpa batas. Mengikuti jalan ini, sosok Wei Cheng berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Ayo pergi. Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana Wang Chen berani ragu. Saat ini, para ahli dari segala penjuru sudah mulai bergerak. Jika Wang Chen masih tidak bergerak, dia akan benar-benar tertinggal. Terlebih lagi, dengan bantuan Wei Cheng untuk membuka jalan, tekanan pada dirinya dan Mo Peng pasti akan sangat berkurang. Jika mereka tidak bertindak sekarang, kapan mereka akan menunggu? Jika mereka menunggu sampai Wei Cheng dan yang lainnya berhasil memasuki kota, pasti akan jauh lebih sulit bagi Wang Chen dan Mo Peng untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mencapai kota. Api mengamuk membakar langit. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bersembunyi lagi. Berlari ke depan, melihat pemandangan binatang iblis, serangga beracun, dan ular menyapu kedua sisi jalan yang dibuka Wei Cheng, Wang Chen langsung melepaskan api Rosevins yang tak ada habisnya. Swash swash swash. Api yang berkobar menyala, dan dalam sekejap, jeritan mengguncang langit. Binatang iblis itu terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Serangga dan ular berbisa bahkan berhenti di jalurnya, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun ada beberapa ahli kuat yang menyerang kobaran api, mereka dengan cepat ditangani oleh Mo Peng. Wang Chen dan Mo Peng bekerja sama, berlari maju. Di depan mereka, gerbang kuno perlahan menutup, yang membuat Wang Chen diam-diam terkejut. Tidak heran Wei Cheng akan membunuh jalan keluarnya sekarang. Ternyata ada batasan waktu untuk membuka gerbang ini. Itu hanya dibuka sebentar. Setelah beberapa saat, gerbangnya akan ditutup. Melihat pemandangan seperti itu, mereka yang ragu-ragu di belakang menjadi cemas. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat sampai ke kota kuno tepat waktu. Waktu Wei Cheng dan yang lainnya sangat akurat. Hal ini membuat Wang Chen bersuka cita di dalam hatinya. Membunuh. Menghadapi gerbang yang akan ditutup, bagaimana Wang Chen dan Mo Peng bisa menahan diri saat ini. Keduanya menunjukkan kekuatan mereka, berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Dalam kobaran api, mereka berdua mengikuti jalan yang telah dibuka Wei Cheng, menghilang ke dalam gerbang kota besar. Fiuh. Baru setelah mereka berhasil memasuki kota, Wang Chen dan Mo Peng menghela nafas panjang. Mereka akhirnya berhasil tepat waktu. Dan di kota, keheningan saat ini juga memberi Wang Chen dan Mo Peng kesempatan untuk bernafas. Tidak ada binatang iblis di sini. Tidak ada serangga atau ular beracun. Namun, setelah mengambil nafas, merasakan aura dingin dan suram itu, hati Wang Chen dan Mo Peng sekali lagi tertahan di tenggorokan mereka. Aura ini membuat orang merasa tidak nyaman. Melihat kota kuno yang megah, pada saat ini, rasanya sangat sepi. Kesepian dan keheningan seperti ini membuat orang tidak berani menganggap entengnya. Sebelumnya, senior Wei Cheng mengatakan bahwa bahaya baru saja dimulai. Di luar kota, itu hanyalah permulaan. Di kota ini, pasti akan ada lebih banyak bahaya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dan Mo Peng saling memandang, dengan hati-hati bergerak maju. Adapun Wei Cheng, dia sudah lama menghilang tanpa jejak. Sekarang, semuanya hanya bisa ditangani sendiri oleh Wang Chen dan Mo Peng. Dan karena itu, Wang Chen dan Mo Peng menjadi lebih berhati-hati. Meskipun peluang sangat berharga, kehidupan lebih penting. 2498 Bang! Raungan tumpul datang dari belakang, menyebabkan jantung Wang Chen berdetak kencang. Berbalik, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Gerbang kota ditutup. Wang Chen memandang Mo Peng dan berkata dengan suara rendah. Kota ini sedang tenggelam. Mendengar kata-kata Wang Chen, Mo Peng menganggup dan berkata dengan ekspresi jelek. Itu benar. Bukankah kota itu sedang tenggelam saat ini? Gerbang kota ditutup, kota itu tenggelam, dan kota kuno bawah tanah ini akan menghilang dari dunia sekali lagi. Namun, apa yang akan ditemui Wang Chen dan yang lainnya setelah memasuki kota kuno? Bagaimana mereka pergi? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen dan Mo Peng menjadi serius. Kota kuno ini dipenuhi aura aneh, membuat mereka merasa tidak nyaman. Mengaum. Saat Wang Chen dan Mo Peng saling memandang, suara gemuruh terdengar. Dalam cahaya redup, lampu hijau seperti hantu menyala. Binatang iblis. Saat melihat lampu hijau itu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Dia memadatkan senjata energi di tangannya dan memandang ke depan dengan waspada. Wuss. Angin menderu-deru. Pada saat yang sama Wang Chen memadatkan senjata energi, lampu hijau menyala, menyapu angin, langsung menerkam ke arah Wang Chen dan Mo Peng. Membunuh. Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu. Hua. Di tengah gemuruh, senjata energi Wang Chen tersapu. Ding. Seketika, suara benturan terdengar. Percikan terbang ke segala arah. Di tengah teriakan, bayangan hitam terlempar. Hai. Setelah pukulan ini, Mo Peng dan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sial, monster macam apa ini? Melihat bayangan hitam tidak jauh di depan, ekspresi Wang Chen dan Mo Peng menjadi sangat jelek. Binatang iblis. Tidak, ini bukan binatang iblis. Tapi bagaimana kalau itu bukan binatang iblis? Itu juga tidak masuk akal. Karena, pada saat ini, benda yang dikirim Wang Chen terbang. Mereka tidak berbeda dengan binatang iblis, tapi ada perbedaan besar. Lebih tepatnya, ini adalah mayat kering dari binatang iblis. Itu benar. Itu adalah mayat binatang iblis yang dikeringkan. Di masa lalu, ini pastilah binatang iblis yang kuat. Namun, benda itu telah jatuh. Namun, entah kenapa, setelah binatang iblis itu mati, ia tidak membusuk. Sebaliknya, itu berubah menjadi mayat kering. Tubuhnya yang keriput hampir tinggal kulit dan tulang. Tapi itu kebal. Lagi pula, seberapa hebatkah kekuatan senjata energi asal yang disapu Wang Chen sebelumnya. Namun, dia sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan binatang iblis ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Raksasa! Apakah ini monster di kota kuno? Kalian semua, akan mati. Sementara Wang Chen dan Mo Peng bingung dan tidak yakin, suara serak terdengar dari mulut mayat binatang iblis yang kering. Asteris mengaum. Dengan raungan yang sangat keras, binatang iblis itu menerkam lagi. Bajingan. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Pemusnahan. Dengan raungan marah, Wang Chen langsung menggunakan serangan pemusnahan. Serangan ini bahkan dipenuhi dengan amukan api yang tak ada habisnya. Wuss! Energi pedangnya tajam, dan angin pedang tidak terkendali. Dengan serangan ini, gelombang udara tak berujung menyapu binatang iblis itu dengan momentum yang menghancurkan bumi. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar dari udara. Dengan kilatan cahaya merah, pedang panjang itu sekali lagi menghantam mayat binatang iblis hitam yang kering. Ding, ding, ding. Untuk sesaat, suara benturan yang tajam terus terdengar. Api yang tak berujung meletus, tampak sangat menyelaukan di lingkungan yang gelap. Namun, pemandangan yang mempesona ini diiringi dengan aura kematian. Enyahlah. Ekspresi Wang Chen berubah drastis ketika dia melihat bahwa bahkan serangan pemusnahan yang kuat pun tidak mampu menekan mayat binatang iblis yang sudah kering. Dia dengan cepat berteriak. Bang! Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang itu terhunus. Di tengah suara tabrakan dan auman binatang iblis, mayat binatang iblis yang kering sekali lagi terlempar. Namun, setelah terlempar sejauh ratusan meter, binatang iblis itu melompat dan menerkam Wang Chen dan Mo Peng lagi. Bajingan, ini tidak bisa dilanjutkan. Melihat mayat binatang iblis kering itu menerkam lagi, ekspresi Mo Peng berubah jelek. Pergi ke neraka. Dengan raungan marah, Mo Peng berlari keluar. Bang! 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 Dalam sekejap mata, Mo Peng dan mayat binatang iblis kering itu terjerat. Sosoknya berkedip-kedip, dan gelombang udara mengamuk. Untuk sesaat, suara gemuruh tak ada habisnya. Ah! Istirahatlah untukku. Dalam waktu singkat, Mo Peng telah bertukar ratusan pukulan dengan mayat binatang iblis yang telah dikeringkan. Setelah secara bertahap menekan mayat binatang iblis yang dikeringkan, Mo Peng meraung keras. Meninggal dunia. Akhirnya, di tengah lampu merah yang tak berujung, terdengar suara robekan yang tumpul. Mayat binatang iblis yang kering terkoyak. Masih ingin pergi. Pergi ke neraka. Setelah merobek mayat binatang iblis kering dengan satu gerakan, Mo Peng meraung dengan wajah galak. Bang! Melihat bayangan yang keluar dari mayat binatang iblis kering dalam upaya melarikan diri, Mo Peng meledakkannya dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, suara gemuruh meledak. Seluruh ruangan bergetar. Tidak. Suara serak itu dipenuhi ketakutan dan kengganan yang tak ada habisnya. Astaga. Namun, suara itu tiba-tiba berhenti. Bayangan itu, di bawah serangan Mo Peng, langsung hancur berkeping-keping dan menghilang antara langit dan bumi. Fiuh. Mo Peng hanya menghela nafas lega setelah semuanya dimusnahkan. Engah. Namun, di saat berikutnya, sosok Mo Peng tiba-tiba berhenti, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tidak baik. Berdiri di belakang Mo Peng, ekspresi Wang Chen berubah saat melihat adegan ini. Saudara Mo Peng, ada apa? Dengan tergesa-gesa berjalan ke sisi Mo Peng, ekspresi Wang Chen menjadi cemas. Engah. Mendengar perkataan Wang Chen, Mo Peng menoleh dan tersenyum pahit. Sebelum dia dapat berbicara, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Set. Kali ini, Wang Chen melihatnya dengan jelas. Dia melihat tiga goresan berdarah di dada Mo Peng. Tanpa diragukan lagi, goresan-goresan ini ditinggalkan oleh mayat binatang iblis. Awalnya, bagi seorang pejuang yang murni, goresan ini dapat diabaikan dan tidak dianggap sebagai cedera sama sekali. Namun, pada saat ini, Wang Chen tersentak dan membelalakkan matanya. Tidak ada alasan lain. Itu karena Wang Chen melihat ketiga goresan itu berubah menjadi hitam pekat. Terlebih lagi, dengan tiga goresan sebagai pusatnya, dada Mo Peng dengan cepat berubah menjadi hitam dan mulai membusuk. Racun. Melihat ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang terjadi. Mayat binatang iblis terkutuk itu ternyata membawa racun yang mengerikan. Begitu racun itu merusak tubuh seseorang, tubuhnya akan cepat membusuk. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen merasa cemas. Berengsek. Merasakan situasinya saat ini, ekspresi Mo Peng berubah menjadi jelek. Enyahlah. Saat ekspresinya berubah, Mo Peng mengatupkan giginya dan menjentikan pergelangan tangannya. Sebuah belati muncul di tangannya. Tebas. Suara menusuk terdengar. Mo Peng dengan paksa mencukur daging di dadanya. Seketika, darah segar muncrat dan tulang putih menakutkan muncul di pandangan Wang Chen. Set. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Mo Peng tersentak dan berkeringat dingin. Darah yang keluar dari lukanya masih berwarna hitam pekat. Oh tidak, saya tidak menyangka racun mayat ini begitu kuat. Melihat ini, ekspresi Mo Peng berubah muram. Baru saja, ketika dia mengetahui bahwa dia diracuni, dia sangat tegas dan segera membersihkan lukanya. Metode ini memang kejam tetapi tidak diragukan lagi efektif. Secara logika, racun itu seharusnya sudah dihilangkan. Namun, Mo Peng sekarang menyadari bahwa segala sesuatunya telah melampaui imajinasinya. Racun mayat yang mengerikan itu menyebar dengan kecepatan di luar imajinasinya. Dalam sekejap mata, itu telah menyebar ke tubuhnya. Bagaimana mungkin Mo Peng tidak terkejut dengan penemuan ini? Keluar. Memikirkan hal ini, Mo Peng mengertakkan gigi dan meraung. Desir. Belati itu menebas lagi. Retak-retak. Suara tajam dari sesuatu yang pecah bisa terdengar. Adegan yang sangat berdarah muncul. Kali ini, Mo Peng dengan paksa menggali tulang dadanya sendiri. Seketika, darah muncrat. Melihat pemandangan ini, murid Wang Chen tanpa sadar menyusut. Tegas. Kejam. Inilah yang ditampilkan Mo Peng saat ini. Dan karena itu, Mo Peng masih berdiri. Kalau tidak, racun itu akan menyerang esensi darahnya, bukan. Jika itu menyerang esensi darahnya, Mo Peng pasti akan mati. Sekarang, setelah tulang dadanya diangkat dan organ dalamnya yang mengerikan terlihat, darah Mo Peng akhirnya kembali normal. Racunnya telah dikeluarkan seluruhnya. Itu hanyalah momen hidup dan mati. Jika terlambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untungnya, Mo Peng adalah ahli yang murni. Jika tidak, cara ini sama saja dengan bunuh diri. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Kakak, apa kabar? Melihat Mo Peng yang terengah-engah, Wang Chen bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Saya tidak akan mati. Mendengar perkataan Wang Chen, Mo Peng tersenyum pahit. Menyingkirkan bahayanya, dia menghela nafas lega. Ada yang salah dengan kota kuno bawah tanah ini. Pasti ada lebih dari satu mayat binatang iblis di depan kita. Apalagi racun mayat di tubuh mereka sungguh mengerikan. Saya khawatir kita akan mendapat masalah besar. Melihat mayat binatang iblis yang dengan cepat berubah menjadi tulang putih di kejauhan, wajah Mo Peng berubah serius. Awal yang buruk. Binatang iblis pertama yang muncul membuat Mo Peng mencium aroma bahaya. Bagaimana situasi di pusat kota kuno ini? Pantas saja gurunya, Lord Lai Huo, tidak bisa memasuki kota kuno itu. Saat ini, Mo Peng sedang bingung. Kakak Mo Peng, cepat pulih dari lukamu. Aku akan melindungimu. Setelah mendengar kata-kata Mo Peng, Wang Chen juga mengerutkan alisnya. Namun, dia dengan cepat menjawab dengan tegas. Pulihkan dari cedera Anda terlebih dahulu. Hanya dengan tetap hidup barulah ada harapan. Sekarang setelah mereka memasuki kota kuno ini, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan bergerak maju. Hal terpenting sekarang adalah membiarkan Mo Peng pulih dari lukanya secepat mungkin. Kalau tidak, jika mayat binatang iblis itu muncul lagi, maka itu akan menjadi krisis yang sesungguhnya. Sembuh dari lukaku. Saya khawatir, kita tidak punya waktu. Namun, saat suara Wang Chen turun, Mo Peng tersenyum pahit. Melihat kekejauhan, pupil mata Mo Peng sedikit menyusut, dan tubuhnya menegang. 2499. Tidak ada waktu. Mendengar kata-kata Mo Peng, wajah Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mengikuti tatapan Mo Peng, jantung Wang Chen berdetak kencang. Di kejauhan, ada beberapa sosok yang berlari menuju tempat ini. Di belakang sosok itu, seberkas cahaya hijau tua muncul satu demi satu. Mayat binatang iblis. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar. Sinar lampu hijau itu terlalu familiar bagi Wang Chen. Bukankah ini sama dengan mata dari mayat binatang iblis yang dia bunuh sebelumnya? Ayo pergi. Melihat ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani ragu? Sambil menangis, dia berteriak pada Mo Peng, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Ah! Dan saat suara Wang Chen jatuh, jeritan menyedihkan terdengar. Beberapa ratus meter jauhnya, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh ke tanah. Bau busuk sangat menyengat. Seorang ahli telah jatuh. Jelas sekali, tubuhnya diracuni, dan jiwanya hancur. Ini membuat Wang Chen merasa semakin tercekik. Membawa Mo Peng bersamanya, dia dengan cepat berlari mundur. Mengaum. Namun, setelah Wang Chen berlari kurang dari seribu meter, gelombang raungan kemarahan datang dari segala arah. Gelombang raungan kemarahan ini membuat wajah Wang Chen menjadi pucat. Mayat binatang iblis. Melihat ke arah raungan kemarahan, Wang Chen melihat sinar lampu hijau. Dia tidak tahu kapan, tapi saat ini, ada mayat binatang iblis di mana-mana. Ah! Tidak, aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Biarkan aku pergi. Di tengah raungan kemarahan tersebut, dari waktu ke waktu, Wang Chen bisa mendengar gelombang jeritan datang dari segala arah. Pada saat ini, seluruh kota kuno bawah tanah berada dalam kekacauan total. Suara gemuruh naik dan turun, dan jeritan semakin terdengar. Krisis menyelimuti seluruh kota kuno misterius. Berengsek. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Saudara Wang Chen, ambil jimat pelintas roh ini dan pergi dulu. Aku akan membantumu menahannya sebentar. Mo Peng berkata kepada Wang Chen dengan suara yang dalam sambil menghentikan langkahnya. Mereka dikepung. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Dia mengeluarkan jimat hijau tua. Mo Peng berkata dengan cemas kepada Wang Chen. Mo Peng mendapatkan jimat strider ilahi ini secara kebetulan. Dengan menggunakan jimat traversal ilahi, seseorang dapat melintasi gunung dan lautan dalam satu tarikan napas. Dengan jimat ilahi seperti itu, dia pasti bisa membawa mereka keluar dari bahaya. Sayangnya, jimat seperti itu. Namun, hanya ada satu. Sudah ditakdirkan bahwa hanya satu orang yang bisa pergi hari ini. Jika keduanya menggunakannya secara bersamaan, mereka mungkin tidak dapat menampilkan efek sedikitpun. Saat ini, Mo Peng merasakan lukanya dan memilih untuk membiarkan Wang Chen pergi. Ini. Melihat jimat hijau yang diserahkan Mo Peng, ekspresi Wang Chen membeku. Tidak, jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Biarkan aku pergi dulu. Bagaimana Wang Chen bisa menyetujui hal itu? Ini adalah jimat berwarna hijau tua. Apakah itu jimat traversal ilahi? Wang Chen telah mendengar tentang kemampuan divine traversal talisman. Mungkin, dengan divine traversal talisman, Wang Chen mungkin benar-benar bisa keluar dari situasi kacau ini jika Mo Peng menunda mereka. Namun, bagaimana dia bisa melakukan itu? Tarik keluar keberadaan yang tercelah. Meninggalkan teman-temannya. Wang Chen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jika mereka benar-benar meninggalkan Mo Peng di sini, dengan situasi Mo Peng saat ini, hanya kematian yang menantinya. Mo Peng belum punya harapan untuk melarikan diri dengan luka-lukanya. Wang Chen, yang sangat jelas tentang hal ini, langsung menolak permintaan Mo Peng. Buru-buru, ayo pergi. Tidak ada waktu. Mayat binatang iblis ini tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Aku akan menahannya. Anda dapat pergi dengan divine traversal talisman. Ini adalah caraku membalasmu karena telah memberikan darah segar Raja Kilin. Melihat Wang Chen menolak niat baiknya, Mo Peng menjadi cemas. Situasinya genting. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Kakak Mo Peng, pergilah dulu. Namun, setelah mendengar kata-kata Mo Peng, Wang Chen mengatupkan giginya dan dengan cepat menjawab. Kamu gila. Ekspresi Mo Peng membeku ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, dan dia berteriak dengan keras. Saya tidak gila. Aku akan mengingat niat baik kakak Mo Peng. Senior Lai Huo menyelamatkan saya. Rasa terima kasih saya tidak terbatas. Berapa sedikit darah Raja Kilin. Sekarang kakak Mo Peng terluka parah. Kamu pasti akan mati jika tetap tinggal. Dengan bantuan divine traversing talisman, saya akan membantu Anda mengulur waktu, dan Anda pasti bisa pergi. Cepat, kakak Mo Peng, ayo pergi. Wang Chen berteriak dengan nada yang sangat serius. Berhenti sejenak, dia melihat ke arah lampu hijau dan aura kematian yang pekat di sekelilingnya dan melanjutkan, jika kamu bisa pergi, aku akan baik-baik saja. Aku punya cara untuk menghadapi monster-monster ini. Melihat Mo Peng hendak menolak, Wang Chen berteriak. Apa yang akan dia lakukan dengan jimat hijau giyok itu? Dia mendorongnya kembali ke sisi Mo Peng. Kakak Mo Peng, ayo pergi. Saat suaranya jatuh, Wang Chen bahkan tidak memberi Mo Peng kesempatan untuk berbicara, dan sosoknya langsung berlari ke kejauhan. Boom! Senjata energi asal di tangannya tersapu, dan segera, gerakan penghancuran Dao langsung ditampilkan oleh Wang Chen. Dao surgawi menjadi panik, dan Dao besar runtuh. Ruang terdistorsi dalam sekejap. Kekuatan mengerikan dari livewood raging fire meletus. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, ditambah dengan perpaduan api mengamuk setelah naik ke level tertentu, kekuatannya tidak terbatas. Sebuah pedang tersapu, dan momentumnya tidak terbatas. Energi pedang yang menakutkan itu seperti suatu zat, berubah menjadi hujan pedang, menyapu ke kejauhan. Ding, ding, ding. Gemuruh. Dalam sekejap, di tengah energi pedang yang menakutkan, serangkaian suara tabrakan terdengar, dan serangkaian raungan meledak. Kalian semua, enyahlah. Dengan ekspresi garang, mata Wang Chen memerah, dan dia meraung keras. Dia ingin membuka celah bagi Mo Peng. Ini dianggap sebagai pembayaran kembali Wang Chen kepada Mo Peng dan Tuan Lai Huo. Jika bukan karena Lord Lai Huo, Wang Chen pasti sudah mati berkali-kali. Jika bukan karena Mo Peng, ketika Wang Chen memasuki domain naga langit, dia juga akan jatuh. Itu juga karena dia sangat jelas akan hal ini sehingga hari ini, Wang Chen tidak bisa membiarkan Mo Peng terus membayar. Hari ini, dia akan membiarkan dia membalas budi. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi tegas. Pergi. Dengan ayunan pedang, pergelangan tangan Wang Chen bergetar, dan segel langit empat sisi segera meledak. Desir. Cahaya hitam memenuhi udara, dan segel langit empat sisi berubah menjadi gunung tanpa batas, menekan mayat binatang iblis yang menakutkan itu. Boom. Segel langit empat sisi menyerang, dan sekelilingnya berguncang. Seluruh tanah bergetar, dan setiap incinya retak. Kakak Mo Peng, cepat pergi. Merasa Mo Peng di belakangnya tidak bergerak sama sekali, Wang Chen dengan cemas berteriak, jangan bilang kamu ingin menyianyikan jimat strider ilahi ini. Berengsek. Mendengar auman Wang Chen, dan melihat Wang Chen terjerat dengan mayat binatang iblis itu, ekspresi Mo Peng menjadi bertentangan. Desis. Setelah beberapa saat, Mo Peng menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi tegas. Saudara Wang Chen, aku pergi dulu. Aku, Mo Peng, akan mengingat bantuan ini. Akhirnya, Mo Peng memilih pergi. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Wang Chen sudah terjerat dengan mayat binatang iblis, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Semua ini untuk membantunya menciptakan peluang. Tentu saja, Mo Peng tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Dia bahkan lebih jelas tentang situasinya saat ini. Pada saat ini, kekuatan tempur Mo Peng berkurang drastis karena luka-lukanya. Jika dia bergabung dalam pertempuran ini, bukan saja dia tidak akan banyak membantu, tapi dia bahkan mungkin akan menyeret Wang Chen ke bawah. Jika dia tidak pergi, perhatian Wang Chen akan terganggu dan mengkhawatirkannya. Pada saat itu, akan menjadi lebih berbahaya. Memikirkan hal ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mo Peng adalah pergi. Jimat strider surgawi, melarikan diri. Jimat di tangannya, Mo Peng menghancurkannya dan berteriak keras. Bas! Saat define strider talismen pecah, lampu hijau menyelimuti tubuh Mo Peng. Astaga! Pada saat berikutnya, lampu hijau tak berujung berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju celah yang dibuka Wang Chen. Dalam sekejap mata, cahayanya telah menempuh jarak lebih dari 10.000 meter. Dalam sekejap, cahaya itu menghilang ke cakra wala jauh. Melihat adegan ini, hati Wang Chen akhirnya rileks. Huh, monster, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hari ini, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Sampai sosok Mo Peng menghilang tanpa jejak, Wang Chen melihat lusinan mayat binatang iblis yang mengelilinginya, wajahnya sangat muram. Karena Wang Chen memilih untuk tinggal, tentu saja, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Terlebih lagi, apakah dia tipe orang yang akan menyerah tanpa perlawanan? Mayat binatang iblis, tampaknya mereka sangat kuat. Namun, Wang Chen telah memikirkan cara untuk menghadapinya. Mungkin Aula Sage Sembilan Surga akan memberikan efek yang tidak terduga. Ini juga salah satu alasan mengapa Wang Chen memilih untuk tetap tinggal. Aula Petapa Sembilan Surga Selama dia menampilkan domain ini, Wang Chen masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Aula Petapa Sembilan Surga Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan cepat memadatkan jimat di tangannya dan menampilkan domain Aula Sage Sembilan Surga. Bas! Saat jimat itu terjepit, ruangnya terdistorsi dalam sekejap mata. Saat berikutnya, pemandangan sekitarnya berubah, dan Wang Chen datang ke Aula Besar. Mengaum! Bersamaan dengan Wang Chen, puluhan mayat binatang iblis muncul di Aula ini. Seolah merasakan aura menjijikan di Aula Sage Sembilan Surga, binatang iblis ini mondar-mandir dengan gelisah, sambil mengaum. Aku akan mencabik-cabikmu. Setelah raungan, ledakan suara serak datang, dan puluhan mayat binatang iblis melompat dan langsung bergegas menuju Wang Chen. Mencari kematian. Melihat pemandangan seperti itu, wajah Wang Chen menjadi muram. Santo arahat. Sambil mengaum, Wang Chen segera memanggil Sein Arhat. Astaga! Tiba-tiba, cahaya menyala. Boom! 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 Raungan meledak. Kemana pun cahaya ini lewat, mayat binatang iblis itu diledakkan. Dalam sekejap mata, beberapa arhat berjaga di samping Wang Chen seperti gunung. Penindasan Ki Suci. Setelah memaksa mayat binatang iblis ini kembali, Wang Chen memadatkan jimat lain di tangannya. Penindasan Ki Suci. Itu benar. Ini adalah ide Wang Chen. Mayat binatang iblis. Ini adalah eksistensi yang menantang surga, ini adalah eksistensi yang sangat jahat. Keberadaan seperti itu bahkan lebih jahat dan menakjubkan daripada ras iblis, monster bis, dan magical bis. Dan apa yang dilakukan oleh balai sage sembilan surga? Bukankah penindasan Ki Suci milik Wang Chen adalah musuh dari energi jahat ini? Melawan ras iblis, monster-monster, dan binatang ajaib, kekuatan olah sage sembilan surga meningkat pesat, apalagi melawan mayat binatang iblis ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Ini adalah kartu truth terbesarnya. 2.500 Ledakan Gelombang udara bergulung Saat Wang Chen melancarkan penindasan terhadap Chi Suci, seluruh aulatemplar bergetar dalam sekejap. Sinar cahaya yang tak terbatas meledak dan gelombang udara menyapu mayat kering binatang iblis itu. Hu hu hu. Angin kencang melanda, dan untuk sesaat, dunia berubah warna. Mengaum. Merasakan serangan Seinki, mayat binatang iblis itu segera mengeluarkan raungan gelisah. Cahaya merah muncul dari mata mereka seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam kegilaan. Itu benar. Pada saat ini, mumi binatang iblis ini merasa terancam. Aura suci yang menyapu membuat binatang iblis ini merasakan bahaya dan ketidaknyamanan. Tidak, bocah, aku akan mencabik-cabikmu. Di tengah kepanikan, terdengar raungan marah. Mayat binatang iblis merasakan bahaya dan mengambil inisiatif menerkam Wang Chen. Mengaum. Kemudian, binatang buas lainnya menyerang Wang Chen. Pergi. Wang Chen tentu saja tidak berani gegabuh saat melihat mayat binatang iblis ini menyerangnya. Kita harus tahu bahwa salah satu dari mayat binatang iblis ini memiliki kekuatan yang murni. Terlebih lagi, dia kebal. Jika seorang seniman bela diri biasa bertemu dengan lusinan mayat binatang iblis yang kering ini, mereka pasti akan mati. Bahkan jika itu adalah ahli tahap akhir matahari murni, kemungkinan besar tidak menguntungkannya. Bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Ditemani oleh raungan Wang Chen, arhat bergegas keluar dan mengatur barisan. Di tengah cahaya kemasan, mayat arhat dan monster bis ini tersapu bersama. Hua Hua Hua. Gelombang udara melonjak. Suara mendesing. Suara robekan terdengar. Dalam sekejap mata, seorang arhat terluka parah dan terkoyak. Ledakan. Pada saat ini, aura ilahi telah tiba. Kisuchi yang melonjak memancarkan aura suci yang tak tertandingi, dan langsung menekan aura iblis itu. Asteris mengaum. Dihadapkan pada penindasan Seinki, para binatang iblis ini menjadi sangat gila dan mengeluarkan raungan marah. Huh, kalian hanyalah sekelompok setan, namun kalian tetap ingin bersikap kurang ajar. Bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin ketika dia melihat aura mayat binatang mengerikan yang kering itu tampak melemah di bawah tekanan Seinki. Dia tahu dia telah berhasil. Setidaknya, dia telah mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Benar saja, mayat binatang iblis ini takut pada Seinki, dan Seinki memiliki efek yang tidak terbayangkan pada mereka. Wang Chen bisa dengan jelas melihat jejak aura hitam yang dimurnikan di dalam Kisuchi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mayat binatang iblis ini terus menurun. Kuali Langit dan Bumi Ketika dia melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan menarik universe cauldron. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Pada saat ini, Kuali Langit dan Bumi mengeluarkan niat membunuh yang besar. Setelah dimurnikan sepenuhnya, aura Kuali Langit dan Bumi telah berubah total. Kuali Langit dan Bumi berkedip-kedip dengan cahaya merah saat melayang di depan Wang Chen. Di bawah desakan Wang Chen, Kuali Langit dan Bumi berputar dengan cepat. Di Kuali Langit dan Bumi, ada puluhan ribu rune yang berkedip. Samar-samar, Kuali Langit dan Bumi serta Aula Sage 9 Surga bergema. Untuk sesaat, suara bahasa Sansekerta meningkat dalam bentuk spiral, dan Ki Abadi memenuhi udara. Pergi! Saat aura Kuali Langit dan Bumi naik ke puncaknya, Wang Chen mengguncang pergelangan tangannya dan berteriak. Asteris Hua, asteris! Ditemani oleh raungan Wang Chen, rune yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Suosh, 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 suosh. Cahaya menyelaukan bersinar saat rune menyapu mayat binatang iblis itu. Ledakan! 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 Dalam sekejap, suara gemuruh tak henti-hentinya. Di tengah raungan tersebut, terdengar semburan jeritan. Di bawah penindasan Seinki, mayat binatang iblis itu hanya memiliki sisa kekuatan kurang dari setengahnya. Pertahanan mereka juga sangat lemah. Ditambah dengan keganasan rune kuali langit dan bumi, daging dan darah berceceran dalam raungannya. Di tengah jeritan, mayat binatang iblis itu langsung meledak dan berubah menjadi debu. Mereka sepenuhnya dimurnikan oleh Sein Hall. Ah! Tidak-tidak! Aku tidak ingin mati! Tidak! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa mati? Saat mundur, mayat binatang iblis itu mengeluarkan raungan kengganan dan kengerian. Merusak! Namun, dalam menghadapi teriakan ini, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Setelah semua rune meledak, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan kuali langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Bas! Pada saat berikutnya, aura mengerikan meledak dari dalam kuali langit dan bumi. Hualala! Sungai yang kacau mengalir dari kuali langit dan bumi. Namun, sungai kacau yang mengalir dari kuali langit dan bumi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, meskipun sungai yang kacau itu megah, ia tidak berdaya. Namun kini, sungai yang kacau itu tidak hanya megah, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Di dalam kuali langit dan bumi, sepertinya ada ruang tak berujung yang menyediakan energi tak berujung. Sungai yang kacau ini menyatu dengan kekuatan api kayu dan berubah menjadi naga api. Di naga api, ada rune yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum! Naga api itu meraum. Di bawah kendali Wang Chen, dalam sekejap mata, naga api itu menyapu puluhan ribu meter. Suara mendesing. Kemanapun naga api lewat, nyala api berkobar dan auranya menyapu. Dalam sekejap, beberapa binatang iblis yang ditekan oleh Sein Ki tidak mampu melawan naga api dan semuanya terbakar menjadi abu. Fiu! Ketika kobaran api meredah dan dunia terdiam, Wang Chen menghela napas panjang. Kesuksesan! Melihat Aulasage Sembilan Surga yang kosong, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, dia menduga bahwa Aulasage Sembilan Surga akan memberikan efek yang luar biasa pada mayat binatang iblis ini. Namun, dia masih tidak menyangka mayat binatang iblis ini akan ditekan sedemikian rupa. Wang Chen tidak menyangka bahwa Aulasage Sembilan Surga akan memiliki efek yang begitu besar. Kita harus tahu bahwa jika bukan karena Aulasage Sembilan Surga, berurusan dengan dua mayat binatang iblis mungkin merupakan batas kemampuan Wang Chen. Tapi sekarang, dengan kerjasama dari Aulasage Sembilan Surga dan kuali langit dan bumi, hanya butuh beberapa saat bagi Wang Chen untuk membunuh lusinan mayat binatang iblis. Hasil seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Bahkan para penggarap ulang itu mungkin tidak dapat melakukan ini, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. Mundur. Setelah kegembiraan, Wang Chen mengangkat tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Dia langsung menarik Aulasage Sembilan Surga. Wus, wus, wus. Angin dingin bersiul. Ketika dia muncul lagi di kota kuno, suasana menjadi sunyi. Adegan kacau sebelumnya sepertinya telah berakhir. Melihat adegan ini, Wang Chen terkejut. Sangat cepat. Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pastinya sudah lama tidak berada di Aulasage Sembilan Surga. Dengan bantuan efek kuat dari Sembilan Surga Sage Hall, dia dengan cepat mengakhiri pertempuran. Tapi bagaimana dengan wilayah kota lainnya? Bagaimana pertempuran bisa berakhir begitu cepat? Jika itu adalah pertarungan normal, itu akan tetap berjalan lancar. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Sayangnya, setelah mengamati beberapa saat, Wang Chen tidak menemukan apapun. Hal ini membuat Wang Chen semakin bingung. Apa sebenarnya yang terjadi di tempat aneh ini? Apa yang terjadi dengan mayat binatang iblis itu? Kota kuno bawah tanah ini dipenuhi aura misterius dan tak terduga. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak Mopeng. Pada saat yang sama, melihat kekejauhan, Wang Chen mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Apakah Mopeng aman? Aku harus menemukan kakak Mopeng secepat mungkin. Sambil menghela nafas, Wang Chen melihat ke arah pelarian Mopeng, berniat menemukan Mopeng. Di kota kuno bawah tanah ini, hanya dengan menemukan Mopeng Wang Chen bisa merasa nyaman. Huhu. Namun, saat Wang Chen hendak melihat kekejauhan, suara siulan pelan tiba-tiba terdengar. Aura sedingin es langsung menyapu Wang Chen. Seluruh tulang punggungnya tampak menjadi dingin dalam sekejap, yang membuat ekspresi Wang Chen berubah drastis. Tidak baik. Dengan teriakan ketakutan, Wang Chen dengan cepat melesat kekejauhan. Ledakan. Saat Wang Chen menghindar, suara gemuruh terdengar. Asap tebal mengepul dan debu memenuhi langit. Seluruh jalan berguncang saat ini. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu ratusan meter sebelum melemah. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Siapa ini? Menstabilkan tubuhnya, Wang Chen berbalik dan berteriak dengan marah. Tadi, saat dia hendak bangun untuk mencari Mopeng, dia benar-benar diserang. Jika bukan karena reaksi cepatnya dan menghindari serangan ini, dia akan terluka parah. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen marah? Melihat ke sepanjang debu yang tak berujung, Wang Chen samar-samar melihat sesosok tubuh. Kou Hai. Melihat sosok ini dengan jelas, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Kou Hai. Benar, orang yang muncul di hadapan Wang Chen saat ini, bukan Kou Hai. Murid Qian Yun, Kou Hai, yang mulai mengejar Wang Chen segera setelah dia memasuki domen naga langit. Kenapa dia juga muncul di sini? Sebelumnya, di tepi gurun, bukankah dia menyingkirkannya? Mungkinkah setelah itu, Kou Hai juga mengejarnya ke gurun barbar ini? Dan dia juga menemukan kota kuno bawah tanah ini. Melihat Kou Hai, ekspresi Wang Chen berkedip tanpa henti. Hahaha, Yan Chen, itu benar-benar kamu. Huh, memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, menemukannya secara kebetulan bahkan tanpa mencarinya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar muncul di sini. Hahaha, bagus, sangat bagus. Sejak kamu muncul di sini, maka tidak perlu pergi lagi. Hari ini adalah hari kematianmu. Di tengah keheranan Wang Chen, sosok Kou Hai perlahan keluar dari debu. Setelah melihat Wang Chen dengan jelas, Kou Hai tertawa keras. Yan Chen, itu benar, ini adalah Yan Chen yang dia kejar selama ini. Melihat Wang Chen, ekspresi Kou Hai menjadi semakin dingin. Gumpalan niat membunuh yang kental terus meledak. Saat ini, Kou Hai sepertinya memikirkan kejadian sebulan yang lalu. Hari itu, Kou Hai tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Hari itu, ia mengalami kekalahan dua kali berturut-turut dan dua kali cedera. Jika bukan karena keberuntungannya, dia pasti sudah mati hari itu. Hari itu benar-benar merupakan hari yang paling memalukan dan memalukan bagi Kou Hai. Hari itu, dia tidak dapat membunuh Yan Chen dan membuatnya melarikan diri ke Gurun Barbar. Setelah itu, badai terjadi di Gurun Barbar, menyebabkan Kou Hai yang terluka tidak punya pilihan selain menyerah mengejar Yan Chen. Kali ini, hal itu membuat Kou Hai menjadi sangat marah. Tidak membunuh Yan Chen, bagaimana dia bisa pasrah? Sayang sekali bagaimana dia bisa menemukan lokasi Yan Chen di Gurun Tanpa Batas. Namun, Kou Hai masih belum mau menyerah. Setelah badai meredah, dia masih memasuki Gurun Liar. Dia mengejar jejak Yan Chen dan Mo Peng sepanjang jalan. Namun sayangnya, dia tidak menemukannya selama ini. Dan hari ini, Kou Hai secara kebetulan menemukan pembukaan kota kuno bawah tanah. Kou Hai, yang memasuki kota kuno bawah tanah, tidak menyangka akan bertemu Yan Chen di sini. Pada saat ini, niat membunuh Kou Hai melonjak. Ekspresinya menjadi buas.